Sebenarnya, Qin Fei Yang dapat melihat bahwa Teratai Api tidak takut pada masalah. Itu semua untuk membantunya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengurus urusan orang lain. Tetapi karena hal inilah dia makin tidak mau menerima misi ini. Karena Teratai Api sudah banyak membantunya. Dia tidak bisa membiarkan Teratai Api membuang-buang energinya untuk hal-hal sepele seperti ini. Ledakan. Tepat saat Qin Fei Yang hendak membawa Teratai Api dan ketiga saudaranya kembali ke Tanah Iblis, kekuatan suci yang mengerikan tiba-tiba muncul. Apa? Ketiga bersaudara itu terkejut. Bagaimana bisa dunia kura-kura hitam memiliki kekuatan ilahi yang begitu mengerikan? Karena kekuatan suci ini telah melampaui Teratai Api. Sepertinya itu dari Laut Neterward. Qin Fei Yang juga terkejut. Dia melihat ke arah sumber aura dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo kita lihat. Kata bos Black Panther. Kita harus pergi melihatnya. Dia sebenarnya selangkah lebih maju dariku dan berhasil menembus Alam Aba di awal. Teratai Api tertawa. Hah. Ketiga bersaudara itu menatap Teratai Api dengan heran. Mendengarkan ini, kakak mengenalnya. Qin Fei Yang juga tiba-tiba tersenyum dan berkata, Jadi itu Huo Yi. Setelah itu, Qin Fei Yang menutup matanya dan mencari lokasi Huo Yi. Segera. Dia melambaikan tangannya dan membawa Teratai Api dan ketiga saudaranya, turun ke langit di atas lautan hitam. Di bawahnya, sejauh mata memandang, terbentang Laut Neterward. Namun anehnya, air di Laut Neterward itu berwarna hitam dan memancarkan aura yang menyeramkan. Meskipun Laut Neterward merupakan salah satu wilayah terlarang di dunia kura-kura hitam, namun makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam kerap mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki Laut Neterward. Karena di sini, Teratai Api juga menyembunyikan banyak benda suci. Tepat di bawahnya, ada sebuah pulau kecil. Pulau itu penuh dengan batu dan tak bernyawa. Di tengah pulau, seorang pemuda mengenakan jubah berapi api dengan rambut merah menyala panjang sedang duduk bersila di atas sebuah batu besar. Siapa lagi kalau bukan Huo Yi? Aura itu bagaikan letusan gunung berapi yang bergulir keluar. Antara langit dan bumi, angin bersiul, menerbangkan pasir dan kerikil. Momentum ini tak hanya membuat Kinfei yang dan yang lainnya khawatir, tapi juga seluruh makhluk hidup di dunia penyuh hitam. Hampir semua makhluk hidup memandang Laut Neterward. Mereka yang sedang mencari harta karun di Laut Neterward bahkan lebih terkejut lagi. Aura siapa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Apakah ada karakter sekuat itu di dunia kura-kura hitam? Sebuah kota besar terletak di suatu tempat di dunia kura-kura hitam. Ini adalah lokasi Liga Fangu. Saat ini, dua lelaki setengah bayar berdiri di atas kota, memandang Laut Neterward. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka sebagai dua penjaga yang dibawanya ke dunia penyuh hitam. Untuk Lupi, mata teta. Berkat hukum waktu dunia kura-kura hitam, kultivasi mereka berdua meningkat pesat. Ia pun mengandalkan kekuatannya yang dahsyat untuk menjadi penguasa alam kura-kura hitam. Pilupi berkata dengan kaget, teta Wang, aura ini mengerikan. Ya, rasanya sudah melampaui alam sembilan surga. Menurutku, dia pasti bukan dari dunia kura-kura hitam. Teta Wang berkata dengan suara yang dalam. Ya, tidak ada orang seperti itu di dunia penyuh hitam. Kalau tidak salah, dia pasti teman Kinfei yang... Untuk kata Wolf. Kita tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Di masa depan, sebaiknya kita mengirim orang untuk menjaga tanah iblis. Siapapun yang berani memasuki tanah iblis akan dibunuh tanpa ampun. Kata teta Wang. Saya setuju. Pilupi mengangguk. Makhluk hidup lain di dunia kura-kura hitam tidak tahu, tetapi mereka tahu betul orang macam apa yang tinggal di negeri iblis. Mereka pasti tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Laut Neterward. Kinfei yang, teratai api, dan macan kumbang berdiri di udara, menatap Huo Yi dalam diam. Aura Huo Yi semakin lama semakin kuat. Sekitar setengah jam kemudian. Ledakan. Pulau di bawah pimpinan Huo Yi hancur dengan ledakan keras. Laut Neterward di sekitarnya bergelora dengan ombak besar, banyak orang tertelan oleh laut itu. Air laut Neterward memiliki daya korosif yang luar biasa kuat. Tak seorang pun yang tersapu ke laut dapat lolos. Mereka semua terkikis oleh air laut, bahkan tulang-tulang mereka pun tak tersisa. Desir. Saat ini, Huo Yi membuka matanya, dan dua sinar cahaya meledak. Haha. Saya akhirnya berhasil menembus. Naga. Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan menemuimu untuk melunasi hutangku. Huo Yi tiba-tiba berdiri dan tertawa. Tidak buruk. Kata teratai api. Hah. Huo Yi sedikit terkejut. Ia menatap langit dan bertanya dengan heran, kenapa kalian ada di sini? Kinfei yang terdiam, kalian sudah membuat keributan besar, bagaimana mungkin kami tidak datang dan melihatnya? Huo Yi tertegun. Melihat laut Neterward yang bergulung-gulung, dia segera menarik kembali auranya. Saat ini, laut Neterward mulai perlahan tenang. Jika kau ingin menerobos, maka meneroboslah. Mengapa kau harus membuat keributan besar seperti itu? Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah mati sia-sia di laut Neterward. Teratai api memutar matanya. Huo Yi tersenyum malu dan terbang di depan mereka berdua. Ia menatap ketiga saudara macan tutul hitam dan berkata, kalian punya hewan peliharaan baru. Saat dia menaklukkan ketiga saudara macan tutul hitam, Huo Yi sudah pergi berkultivasi, jadi dia tidak tahu apa yang telah terjadi selama kurun waktu tersebut. Kinfei yang berkata, bukan hewan peliharaan, tapi rekan. Baiklah, baiklah, baiklah. Huo Yi menyeringai, menatap teratai api, dan berkata, selama ini, apakah Kinfei yang menindasmu? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dia bisa menggertaku? Teratai api terdiam. Dia menatap Kinfei yang dan berkata kepada Huo Yi, kamu tidak perlu menyembunyikannya lagi, Kin dage sudah tahu identitasku. Teratai api tidak mengirimkan transmisi suara kepadanya. Apa-apaan? Sudah tahu. Huo Yi tercengang. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menyembunyikannya dariku? Kau murid wakil ketua istana, kau benar-benar tahu bagaimana caranya menyombongkan diri. Kinfei yang mencibir. Ini. Aku hanya takut disalahpahami olehmu. Kamu bilang aku punya niat lain. Huo Yi tersenyum. Lalu bisakah kau memberitahuku sekarang mengapa oramu membuatku merasa sangat familiar? Kinfei yang curiga. Huo Yi terkekeh, apakah perlu memikirkannya? Aku saudaramu yang telah lama hilang. Teratai api tidak dapat menahan tawanya. Sudut mulut Kinfei yang berkedut. Orang ini terlalu pandai berbohong. Saudara laki-laki. Dan telah lama hilang. Dia sungguh mengagumi imajinasi orang ini. Aku tidak akan menggodamu lagi. Sebenarnya, karena ini. Huo Yi tertawa dan mengeluarkan pedang perang dari tubuhnya. Apa? Mata Kinfei yang bergetar. Pedang pertempuran itu berwarna ungu kemasan. Tetapi hanya setengahnya, tanpa ujung pedang. Saat pedang patah ini muncul, rasa keakraban pun terasa semakin kuat. Huo Yi tersenyum, saya yakin kamu tidak asing dengan pedang patah ini, kan? Tentu saja tidak. Karena pedang patah ini sama persis dengan pedang patah yang ada di tangan patung leluhur. Kinfei yang terkejut, mengapa ada di tanganmu? Saat itu, pertempuran dengan naga menyebabkan Istana Sembilan Surgaku menderita kerugian besar. Leluhurmu merasa bersalah, jadi ketika dia pergi, dia meninggalkan pedang patah itu di Istana Sembilan Surgak. Kata Huo Yi. Kinfei yang tertegun dan menatap pedang patah itu dengan curiga. Menurut Huo Yi, leluhurnya meninggalkan pedang patah ini sebagai kompensasi untuk Istana Sembilan Surgak. Tetapi pedang patah ini kelihatannya tidak kuat. Seolah melihat keraguan Kinfei yang, Huo Yi tersenyum, jangan tertipu oleh penampilannya. Pedang patah ini selalu disegel, tetapi sebenarnya itu adalah artefak ilahi yang menentang surga. Apa? Artefak ilahi yang menentang surga? Kinfei yang terkejut. Itu benar. Namun, itu tidak disegel oleh dirinya sendiri, melainkan oleh seseorang. Siapa yang menyegelnya? Leluhurmu tidak tahu, dan tentu saja aku juga tidak tahu. Bertahun-tahun aku mencoba membuka segelnya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Huo Yi mengusap pedang yang patah dan berkata dengan penuh penyesalan. Segel. Kinfei yang bergumam dan berkata, coba aku lihat. Huo Yi menyerahkan pedang patah itu kepada Kinfei yang. Kinfei yang meraihnya di tangannya, dan indra spiritualnya melesat menuju pedang patah itu. Jangan. Melihat ini, wajah Huo Yi tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berteriak. Namun, sudah terlambat. Indra spiritual Kinfei yang telah memasuki pedang yang patah itu. Langsung. Sebuah kekuatan misterius melonjak keluar dan langsung menghancurkan indra spiritual Kinfei yang. Engah. Wajah Kinfei yang menjadi pucat, dan dia memuntahkan setegup darah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah kamu bilang kamu hanya melihat-lihat? Mengapa kau masih menggunakan indra spiritualmu untuk mengintip? Aku akan memberitahu Anda. Bahkan indra spiritualku tidak bisa melihat segel di dalam pedang yang patah itu. Kata Huo Yi. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kata teratai api dengan marah. Dia baru mengetahui masalah ini sekarang. Huo Yi berkata dengan sedih, awalnya saya ingin mengatakannya, tetapi saya tidak punya waktu. Teratai api menatap Huo Yi, menatap Kinfei yang, dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kinfei yang melambaikan tangannya, matanya penuh keterkejutan. Mengapa ada segel yang begitu kuat di dalam pedang yang patah ini? Dari mana leluhur mendapatkan pedang yang patah ini? Tunggu. Tiba-tiba. Dia nampaknya memikirkan sesuatu. Keterkejutan di wajahnya semakin kuat. Apa yang salah? Teratai api merasa curiga. Aku ingat Mutianyang berkata bahwa harta karun ilahi pernah muncul di laut reinkarnasi Kin besar. Pada waktu itu, leluhur keluarga Lu memperoleh alam surga pencuri. Leluhur iblis memperoleh 3000 inkarnasi. Mutianyang juga memperoleh gerbang waktu dan ruang. Leluhur itu juga memperoleh benda suci, tetapi leluhur itu tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Benda suci macam apa yang diperolehnya? Saya selalu bingung. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir lagi, mungkinkah dia mendapatkan pedang patah ini? Kinfei yang terkejut. Teratai api sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, saya khawatir kamu harus bertanya langsung kepada leluhurmu, karena bahkan Mutianyang dan leluhur iblis tidak tahu bahwa pedang patah ini adalah artefak dewa yang menentang surga. Yang berarti leluhurmu sengaja menyembunyikannya. Kinfei yang mengangguk, menatap pedang patah itu, dan mengembalikannya kepada Huo Yi. Lupakan. Huo Yi melambaikan tangannya. Hah. Kinfei yang tercengang. Dulu, dia memberikan pedang patah itu kepadaku karena leluhurmu ingin menebusnya di Istana Sembilan Surgaku. Tapi sekarang, teratai api telah bangkit dari kematian, dan kapak itu masih ada di sini. Tidak perlu mengada-ada. Kamu adalah keturunannya, jadi aku akan menyerahkannya kepadamu sekarang. Kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri, atau kamu bisa mengembalikannya kepada leluhurmu di masa depan. Anda bisa mengatasinya sendiri. Kata Huo Yi. Ini. Kinfei yang ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, kamu harus mengembalikannya kepada leluhurmu secara pribadi. Apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak sama? Huo Yi terdiam. Tentu saja tidak. Aku adalah aku, dan leluhurku adalah leluhurku. Kita tidak bisa disamakan. Lagipula, ini adalah hadiah dari leluhurku. Jika dia melihatnya di tanganku, dia mungkin akan berpikir bahwa aku mengambilnya kembali dengan paksa. Kinfei yang berkata dan dengan paksa memasukkannya ke tangan Huo Yi. Baiklah, aku akan menyimpannya untukmu. Huo Yi tersenyum tak berdaya dan menyingkirkan pedang patah itu. Kinfei yang berkata, jadi, saat itu, kamu melihat identitasku melalui pedang yang patah, dan kemudian mendekatiku. Ya, tetapi itu terutama karena teratai api. Aku terlalu mengenalnya, meskipun saat itu dia masih mayat hidup, dan meskipun dia menyembunyikan penampilan aslinya, aku langsung mengenalinya. Jadi, aku mendekatimu untuk melindunginya. Kata Huo Yi. Kinfei yang berkata, kalau begitu, di masa depan, haruskah aku memanggilmu Yi Xiaoyao, atau tetap memanggilmu Huo Yi? Kau bahkan tahu nama asliku. Huo Yi tercengang. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya. Hah. Huo Yi tertawa datar dan melambaikan tangannya, itu hanya nama. Kau boleh memanggilku apapun yang kau mau. Namun, selama aku menyendiri, apakah ada hal menarik yang terjadi? Wajahnya penuh rasa ingin tahu. 2442. Kinfei yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dengan lambayan tangannya, ketiga pria dan tiga binatang itu langsung turun di atas ladang obat. Apa yang sedang terjadi? Ketika dia melihat ladang pengobatan saat ini, wajah Huo Yi penuh dengan keterkejutan. Dibandingkan saat dia pergi, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Teratai api tersenyum dan berkata, banyak hal telah terjadi selama bertahun-tahun kepergianmu. Melihat bidang pengobatan yang luar biasa ini, Anda dapat mengetahui bahwa banyak hal menarik pasti telah terjadi. Cepat beritahu aku. Huo Yi menatap teratai api dengan penuh minat. Kinfei yang menatap kedua pria dan tiga binatang buas itu dan berkata sambil tersenyum, kalian santai saja, aku akan pergi ke kota Naga Suci dulu. Oke. Teratai api mengangguk. Black Panther bertanya, Bos, mengapa Anda tidak bertanya berapa banyak urat kristal dan garis jiwa yang kita dapatkan kali ini? Berapa banyak? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Termasuk garis jiwa dan urat kristal dari Black Rock City, kini kami memiliki total 1200 garis jiwa dan 2300 urat kristal. Dan, Garis jiwa dan urat kristal di Black Rock City yang awalnya berada di bawah level 9 kini telah berevolusi menjadi garis jiwa dan urat kristal level dewa. Kata Black Panther dengan bersemangat. Kinfei yang terkejut dan bertanya, apakah mereka semua peringkat 1 dan 2? Tidak tidak tidak. Banyak garis jiwa dan urat kristal di kota Naga Suci berada pada peringkat 3, dan bahkan ada lebih dari selusin garis jiwa dan urat kristal peringkat 5. Kata Black Panther. Dengan kata lain, garis jiwa dan urat kristal di utara paling banyak peringkat 5. Kata Kinfei yang. Itulah yang terjadi saat ini. Tetapi Istana Dewa Naga harus memiliki garis jiwa dan urat kristal di atas peringkat 5. Bos, kapan kita akan menyerang yang mulia Dewa Naga? Ketiga bersaudara Black Panther tertawa jahat, tampak siap untuk bergerak. Kinfei yang tersenyum pahit. Apakah ketiga bersaudara ini bandit? Tunggu. Apa yang kamu bicarakan? Istana Dewa Naga yang mana? Huo Yi menatap mereka dengan curiga. Aku akan memberitahumu nanti. Bos macan kumbang hitam melambaikan tangannya ke arah Huo Yi, lalu menatap Kinfei yang dan berkata, Bos, demi miliaran nyawa di dunia kura-kura hitam, urat kristal dan urat jiwa Allah Dewa Naga tidak boleh dilepaskan. Miliaran. Kinfei yang terdiam. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang di dunia kura-kura hitam? Kita bicarakan nanti saja. Kinfei yang tersenyum dan menatap Cao Dayuan yang berdiri di halaman, dan berkata, Kemarilah. Adapun Cao Dayuan, setelah Kinfei yang dan yang lainnya kembali, dia terus menatap Huo Yi, matanya dipenuhi ketakutan. Ini karena dia bisa merasakan bahwa aura yang dipancarkan Huo Yi bahkan lebih kuat dari teratai api. Seseorang harus tahu. Teratai api merupakan setengah langkah yang tidak bisa dihancurkan. Kalau dia lebih kuat dari teratai api, bukankah itu berarti dia telah melampaui setengah langkah level keabadian? Berapa banyak ahli tertinggi yang disembunyikan di sisi orang ini? Kau tidak mendengarku. Kinfei yang mengangkat alisnya. Ya ya ya. Cao Dayuan gemetar dan buru-buru berlari ke arah Kinfei yang. Itu benar. Kinfei yang menatap teratai api dan bertanya, di dalam perbendaharaan istana tuan kota, apakah ada artefak dewa legendaris? Tidak. Ada lebih dari selusin artefak dewa tingkat puncak. Namun, ada beberapa artefak dewa dan seni dewa legendaris yang kami jarah di tempat ujian. Saya sudah menghitung. Di tempat pemeriksaan, kami menemukan total 125 artefak dewa dan 1012 seni dewa. Di antara mereka, 5 artefak dewa legendaris, 16 artefak dewa tingkat puncak, dan sisanya tidak dihitung. Adapun seni ilahi, ada 4 seni ilahi legendaris dan 12 artefak ilahi tingkat puncak. Kata teratai api. Sangat banyak. Kinfei yang terkejut. Dia tidak menyangka ada 5 artefak dewa legendaris dan 4 seni dewa. Teratai api tersenyum, jika kau mau, aku bisa memberikannya padamu sekarang. Aku tidak punya waktu untuk melihatnya sekarang. Kita akan membicarakannya saat kita kembali dari kota Nagasuci. Adapun artefak dewa tingkat puncak dan seni dewa yang berada di atas tingkat puncak. Seperti biasa, berikanlah pada makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam. Kata Kinfei yang. Baiklah. Teratai api mengangguk. Kinfei yang melambaikan tangannya dan meninggalkan alam kura-kura hitam bersama Chao Dayuan. Segera setelah, Kinfei yang memasuki objek ilahi spasial Chao Dayuan. Chao Dayuan segera membuka altar dan turun ke alun-alun di pintu masuk. Hmm. Langsung. Ekspresinya sedikit terkejut saat melihat futon diletakkan di tengah alun-alun. Dan di atas futon duduklah seorang lelaki tua berambut putih. Orang tua berambut putih itu memejamkan matanya, ekspresinya acuh-ta'acuh, tetapi auranya tidak dapat diduga. Salam, Tuhan. Bolehkah saya bertanya siapakah engkau? Chao Dayuan mendarat di alun-alun dan membungku hormat, lalu menatap lelaki tua berambut putih itu dengan curiga. Orang tua ini adalah Yezong. Orang tua berambut putih itu membuka matanya dan tertawa serak. Anda, Anda, Anda adalah tuan besar balai. Chao Dayuan langsung gemetar, dan bahkan tergagap saat berbicara. Meskipun dia sering mendengar nama Yezong, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Ya. Yezong mengangguk. Chao Dayuan hampir pingsan, ternyata sosok yang tak tertandingi ini, dan berkata, untuk apa kamu duduk di sini? Tentu saja untuk menjaga istana Dewa Naga. Apakah kamu akan keluar untuk sesuatu? Kata Yezong. Ya. Chao Dayuan mengangguk. Yezong berkata, di luar tidak begitu damai akhir-akhir ini, jangan tinggal terlalu lama. Ya. Chao Dayuan merasa tersanjung dan menganggukkan kepalanya, lalu berjalan menuju pintu batu sambil mengamati Yezong. Yezong juga memejamkan matanya, tampak tidak berbahaya dan tanpa sedikitpun kesombongan. Haruskah aku memberitahunya tentang apa yang terjadi pada Qin Fei Yang di sini? Tiba-tiba, Chao Dayuan punya pemikiran ini. Namun, setelah berjuang sejenak, dia tetap menyerah. Pertama, Qin Fei Yang tidak hanya memiliki teratai api di sisinya, tetapi juga seseorang yang lebih kuat dari teratai api. Kedua, ada juga pemuda itu. Kekuatan pemuda itu setara dengan Yezong. Jadi, bahkan jika dia memberitahu Yezong, Yezong mungkin tidak akan bisa membunuh Qin Fei Yang. Dengan cara ini, satu-satunya orang yang akan bernasib sial pada akhirnya adalah dia. Karena Qin Fei Yang tidak akan membiarkannya pergi. Setelah meninggalkan istana Dewa Naga, Chao Dayuan bergegas menuruni tangga batu, menemukan puncak gunung yang kosong, dan memanggil Qin Fei Yang keluar dari benda suci luar angkasa. Setelah Qin Fei Yang keluar, dia menatap Chao Dayuan dan berkata dengan acu-ta'acu, kamu seharusnya senang karena tidak memberitahu Yezong, kalau tidak, kamu akan menjadi mayat sekarang. Anda. Chao Dayuan menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Bagaimana orang ini tahu apa yang sedang dipikirkannya? Kau sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Dia mendengar setiap kata percakapan antara Chao Dayuan dan Yezong di benda suci luar angkasa, tetapi karena dia tidak menggunakan segel budak untuk mengendalikan Chao Dayuan, dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Chao Dayuan. Saat itu, dia hanya menggertak Chao Dayuan. Karena orang seperti Chao Dayuan, jika berhadapan dengan sosok yang tak tertandingi seperti Yezong, kemungkinan besar akan terpikir untuk mengkhianatinya, maka ia pun membuatnya takut. Tetapi dia tidak menyangka Chao Dayuan benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Karena reaksi Chao Dayuan tadi sudah cukup membuktikan hal ini. Kakak Li. Tidak, 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 Tuan Qin, jangan marah. Saya memang memikirkannya, tetapi saya akan melakukannya. Aku tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan, tolong, jangan bunuh aku. Melihat ekspresi dingin Qin Fei Yang, Chao Dayuan segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Huf. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tahu menara Feng Hua. Ya. Chao Dayuan mengangguk. Qin Fei Yang berkata, bawa aku ke sana segera. Setelah berkata demikian, dia menelan pil bentuk ilusi dan sedikit mengubah penampilannya. Oke oke oke. Chao Dayuan juga mengubah penampilannya, lalu membuka altar dan mundur ke samping, menunggu Qin Fei Yang menginjak altar sebelum melompat. Sekarang. Dia tidak berani berpikir apapun. Orang ini terlalu menakutkan, seakan-akan dia bisa melihat menembus segalanya. Kota Naga Suci. Kota itu tetap sejahtera dan semarak seperti sebelumnya. Meskipun lebih dari tiga tahun yang lalu, Qin Fei Yang menggeledah rumah Tuan Kota dan membunuh utusan naga, Tuan Kota, dan Panglima Kedua, karena Yang Mulia Dewa Naga memerintahkan untuk memblokir berita ini, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sampai sekarang. Menara Feng Hua. Itu sebenarnya sebuah restoran, tapi bukan restoran biasa. Di kota Naga Suci, Menara Feng Hua ini adalah yang paling terkenal dan juga memiliki tingkatan. Mereka yang memasuki rumah bordil Feng Hua semuanya adalah orang-orang penting yang memiliki reputasi dan prestise. Para tamu, silakan masuk. Ketika Qin Fei Yang dan Cao Dayuan tiba di pintu masuk Menara Feng Hua, seorang pelayan segera mendatangi mereka. Kami sudah membuat janji. Lantai tujuh, ruang ketujuh. Kata Cao Dayuan. Pelayan itu tertegun dan tersenyum, baiklah, saya akan membawakan kalian berdua. Tidak perlu, aku tahu tempatnya. Cao Dayuan melambaikan tangannya. Baiklah kalau begitu. Silakan ambil sendiri. Pelayan itu menganggup dan pergi ke tamu berikutnya. Lantai tujuh. Di dalam ruang pribadi ketujuh. Dua pria parubaya berpakaian biasa duduk di depan meja kopi, tampak sangat cemas. Mengapa mereka belum datang? Mungkinkah Tuan Muda mengecewakan kita? Mereka berdua adalah Fan Yun Zhang dan Jiang Dafei, tetapi penampilan mereka telah berubah. Lagi pula, status Jiang Dafei di kota Naga Suci tidaklah rendah. Jika mereka datang ke Menara Feng Hua dengan wajah asli mereka, pasti akan menarik perhatian. Bangunkan kami. Jangan katakan itu, mungkin itu benar-benar mungkin. Tuan Muda kita terlalu sulit untuk ditebak. Jiang Dafei menghela nafas. Dalam tiga tahun terakhir, Jiang Dafei dan Fan Yun Zhang memiliki banyak kontak pribadi, jadi mereka sekarang cukup akrab satu sama lain. Dong. Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Hem. Keduanya tertegun dan melihat ke arah pintu secara bersamaan. Ketika mereka sadar kembali, mereka berdua bergegas menghampiri. Ketika Fan Yun Zhang membuka pintu, dia melihat dua wajah asing berdiri di luar. Anda. Fan Yun Zhang bertanya dengan sedikit kewaspadaan. Qin Fei Yang berkata, bagaimana menurutmu? Dengan itu, dia langsung masuk ke ruangan. Cao Dayuan pun bergegas masuk. Fan Yun Zhang dan Jiang Dafei saling berpandangan, menutup pintu, dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Mereka tidak lengah. Qin Fei Yang melihat sekeliling ruangan. Tidak hanya ada ruang minum teh, tetapi juga ruang makan dan kamar tidur terpisah. Dekorasinya juga sangat mewah. Qin Fei Yang masuk ke ruang teh dan duduk di samping meja kopi. Dia memandang Fan Yun Zhang dan Jiang Dafei, mengeluarkan pil pemulihan wajah, dan menelannya. Tak lama kemudian, penampilan aslinya kembali seperti semula. Salam, Tuan Muda. Ketika mereka berdua melihatnya, mereka segera berlutut dan memberi hormat. Dan mereka juga meminum pil pemulihan wajah dan mengembalikan penampilan asli mereka. Bangunlah, saat kau bertemu denganku nanti, kau tidak perlu bersikap formal seperti itu. Bersikaplah santai. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Ya, mereka berdua bangkit. Duduk. Qin Fei Yang tersenyum. Keduanya bergegas mendekat dan duduk berhadapan dengan Qin Fei Yang. Kemudian Fan Yun Zhang mengambil teko dan menuangkan teh untuk Qin Fei Yang. Cao Dayuan sangat bijaksana dan berdiri dengan hormat di belakang Qin Fei Yang. Tuan Muda, kami dengar Anda sangat menyukai teh, jadi kami khusus membawakan teh yang enak untuk Anda cicipi. Fan Yun Zhang tertawa. Qin Fei Yang menatap cangkir teh itu, mengambilnya, dan menaruhnya di ujung hidungnya. Tiba-tiba, aroma teh itu menyerbu hidungnya. Kemudian, dia menyesap lagi, mencicipinya dengan saksama beberapa saat, menganggup dan tersenyum. Tehnya tidak pahit atau sepat, tehnya lembut dan nikmat. Ini memang teh yang enak. Melihat ekspresi puas Qin Fei Yang, mereka berdua tidak bisa menahan tawa. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membawa teh yang enak, aku akan setuju untuk melakukan tugas yang membosankan itu. Katakan padaku, siapa yang ingin menemuiku? Qin Fei Yang meletakkan cangkir teh dan berkata dengan ringan. Saat dia mengamati ruangan tadi, dia tidak melihat siapapun. Mendengar itu, senyum di wajah mereka berdua langsung membeku, dan mereka merasa sangat tidak berdaya. Tuan muda ini memperlakukan orang-orang dengan sangat baik. Santai, baik hati. Dia tidak berpura-pura. Tapi mengapa dia begitu keras kepala? 2443. Fan Yun Zhang berkata, orang yang ingin menemuimu belum datang. Belum sampai. Tidak bisakah kamu menunjukkan sedikit ketulusan? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dilihat dari cara Fan Yun Zhang menyapanya, dia seharusnya bukan leluhur. Karena orang-orang istana pembunuh naga pasti akan memanggil leluhur mereka dengan sebutan disun. Tunggu. Mungkinkah itu jenderal ilahi? Fan Yun Zhang mengeluarkan enam kotak diok dari cincin intersepatialnya dan berkata dengan hormat, Tuan muda, ini adalah api eliksir yang Anda inginkan. Silakan lihat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan ke enam kotak itu terbuka. Kemudian, gelombang api panas menyeruak keluar. Seluruh ruangan tampaknya telah berubah menjadi tungku besar. Ada sekumpulan eliksir fire di masing-masing dari enam kotak. Ada eliksir fire biasa dan eliksir fire berwarna putih tulang. Enam gugusan api eliksir mengeluarkan aura yang berbeda-beda. Tiga kelompok eliksir api tingkat pertama dan tiga kelompok eliksir api tingkat kedua. Tidak buruk. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum dan mengirim enam kotak itu ke ruang budidaya di kastil. Dengan cara ini, api iblis netherworld dapat ditingkatkan menjadi api eliksir tingkat tiga. Berdasarkan situasi saat ini, saat api iblis netherworld ditingkatkan menjadi api eliksir tingkat tiga, ia seharusnya dapat memurnikan sembilan setengah pola eliksir. Karena api iblis netherworld saat ini dapat memurnikan delapan setengah pola eliksir dengan tungku eliksir tingkat dua. Tunggu sebentar. Sembilan setengah. Lalu aku bisa memurnikan ramuan tingkat dewa hanya dengan setengah pola ramuan. Qin Fei Yang bergumam. Dengan kata lain. Saat api iblis netherworld berevolusi menjadi api ilahi tingkat tiga dan menemukan tungku ramuan tingkat tiga, bukankah dia akan mampu memurnikan ramuan tingkat ilahi? Jiang Dafei. Dengan pemikiran ini, Qin Fei Yang memandang Jiang Dafei. Ketika dia pergi ke pavilion harta karun di kota batu hitam, tidak ada tungku ramuan kelas tiga, jadi Fan Yun Zhang tidak dapat membantu. Tetapi kota Naga Suci berbeda. Sebagai kota terbesar di utara, kota Naga Suci pasti memiliki api eliksir dan tungku eliksir yang lebih baik. Ada apa, Tuan Muda? Jiang Dafei menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang bertanya, siapakah penguasa kota Naga Suci saat ini? Saya belum memutuskan. Saya sedang berusaha mendapatkannya. Kata Jiang Dafei. Qin Fei Yang tercengang. Kau ingin menjadi penguasa kota? Karena ada kesempatan seperti itu, bawahan ini pasti tidak akan melepaskannya. Jiang Dafei tertawa. Tuan Muda, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Meskipun Saudara Jiang belum menjadi Tuan Kota, saat ini dialah yang bertanggung jawab atas semua urusan di istana Tuan Kota. Sebenarnya, aku tidak ada bedanya dengan Tuan Kota. Fan Yun tertawa. Masih ada perbedaan antara pengganti dan penguasa kota sungguhan. Sayang sekali Tuan Muda menolak membantu. Kalau tidak, aku pasti sudah menjadi Tuan Kota sekarang. Jiang Dafei menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Fan Yun Zhang menatap Qin Fei Yang, dia ingin tahu bagaimana reaksi Qin Fei Yang jika mendengar ini. Tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Qin Fei Yang tetap acuh-ta'acuh. Dia memandang mereka berdua dengan acuh-ta'acuh dan berkata, apa gunanya kalian saling menggema di sini? Keduanya tersenyum malu. Sungguh, tak ada yang bisa lolos dari pandangan Tuan Muda. Qin Fei Yang berkata, karena ini pengganti, aku punya sejumlah wewenang. Bantu aku menemukan Tungku Dewa Tingkat Tiga. Jiang Dafei memandang Fan Yun Zhang ketika mendengar ini, dan senyum muncul di wajahnya. Hem. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan curiga. Tuan Muda, silakan lihat. Jiang Dafei melambaikan tangannya, dan Tungku Pil tiba-tiba muncul. Qin Fei Yang tertegun dan menatap Tungku Pil dengan curiga. Tungku Pil itu berwarna perunggu, dengan tiga kaki dan dua pegangan. Seekor banteng merah menyala terukir di atasnya, bersinar dengan cahaya harta karun yang menyelaukan. Ini Qin Fei Yang bangkit dan berjalan ke Tungku Pil. Tungku Pil ini sebenarnya adalah Tungku Dewa Tingkat Tiga. Fan Tua sudah lama memberitahuku bahwa kau membutuhkan api pil dan Tungku Pil. Jadi ketika aku senggang, aku pergi ke pavilion harta karun untuk melelang Tungku Dewa Tingkat Tiga. Jiang Dafei tersenyum. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan bingung. Tidak buruk. Tanpa berkata apa-apa, mereka tahu apa yang diinginkannya. Fan Yun Zhang tersenyum ramah. Tuan Muda, kami sangat perhatian padamu, bukan? Qin Fei Yang tertegun. Ia kembali ke tempat duduknya dan berkata, semuanya baik-baik saja, tetapi tugas itu tidak bisa dilakukan. Jadi itu sudah direncanakan sebelumnya. Memang tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Keduanya tersenyum pahit. Tungku ini disebut Tungku Banteng Api. Kau bisa menggunakannya terlebih dahulu. Saat aku punya cukup uang, aku akan membeli Tungku Dewa Kelas 4 atau Kelas 5 untukmu. Jiang Dafei menyerahkan Tungku Pil kepada Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang tertegun dan buru-buru berkata, Kota Naga Suci memiliki Tungku Dewa Kelas 4 dan Kelas 5. Tentu saja. Tapi itu sangat mahal. Kata Jiang Dafei. Berapa harganya? Qin Fei Yang curiga. Tungku Dewa Tingkat 4 dan 5 berharga sedikitnya 1 triliun kristal dewa. Kata Jiang Dafei. 1 triliun. Itu tidak banyak. Lagipula, kau adalah penguasa kota sementara. Kau bahkan tidak punya kristal ilahi sebanyak itu. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Ketika Jiang Dafei mendengar ini, senyum pahit di wajahnya semakin dalam. Tuan Muda, jangan lupa bahwa gudang harta karun dan ladang tanaman obat milik istana Tuan Kota telah dirampok olehmu. Tidak ada sepatah kata pun yang tersisa. Kita bicarakan nanti saja. Bahkan jika kamu tidak merampok gudang harta karun dan ladang tanaman obat, ketua sekte istana Dewa Naga tidak akan berani menggunakannya secara pribadi. Adapun saudara Jiang sendiri. Meskipun dia dulunya adalah panglima kedua, dia mengandalkan gajinya untuk bertahan hidup dan tidak memiliki tabungan sama sekali. Fan Yun Zhang menjelaskan. Hah. Qin Fei Yang tertegun. Dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, ini tidak mudah bagi kalian. Fan Yun Zhang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kita adalah anggota terendah dari istana pembunuh naga. Sudah tidak mudah untuk mengisi perut kita. Ya. Kami tidak bisa dibandingkan denganmu, Tuan Muda. Jiang Dafei menganggup dengan kepahitan yang tak terlukiskan. Berdasarkan apa yang kau katakan, sebagai ketua muda olah, aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kami tidak berani. Keduanya buru-buru melambaikan tangan. Saya pikir itulah yang anda maksud. Meskipun kedua leluhurku adalah raja istana pembunuh naga, aku tidak pernah meminta satupun kristal ilahi kepada mereka. Segala yang kumiliki sekarang adalah hasil kerja kerasku sendiri. Kata Qin Fei Yang. Salah satu leluhurnya adalah Qin Batian dan lainnya adalah Lu Zheng Yang. Kita tahu. Jiang Dafei dan Fan Yun Zhang tersenyum. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah mereka berdua dan berdiri. Karena Jendral Dewa belum datang, aku akan pergi ke istana terlebih dahulu. Kemudian dia mengambil kuali banteng api dan menghilang. Jendral Ilahi. Jiang Dafei dan Fan Yun Zhang saling berpandangan. Apakah Tuan Muda mengira bahwa Jendral Ilahi ingin menemuinya? Di dalam ruang budidaya kastil, Qin Fei Yang meletakkan tungkupil dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia berteriak ke arah luar, Huo Lian, kemarilah sebentar. Segera. Teratai api berjalan ke dalam istana dan menatap Qin Fei Yang. Ada apa? Qin Fei Yang bertanya, Berapa banyak batu jiwa dan kristal ilahi yang kita miliki sekarang? Terlalu banyak, aku tidak menghitungnya. Teratai api menggelengkan kepalanya. Sehari di luar sama dengan 10 tahun di dalam kastil. Qin Fei Yang telah mengasingkan diri selama lebih dari 10.000 tahun, dan dia telah mengumpulkan sejumlah besar batu jiwa dan kristal ilahi. Ambil contoh, Garis Jiwa Tingkat Ilahi Tingkat 1. Garis Jiwa Tingkat Ilahi Tingkat 1 dapat menghasilkan 10.000 batu jiwa setahun. Dengan kata lain, Satu Garis Jiwa Kelas Dewa Peringkat 1 telah menghasilkan lebih dari 120 juta batu jiwa dalam 12.000 tahun terakhir. Dan sekarang, ada lebih dari seribu garis jiwa di dunia kura-kura hitam, dan bahkan ada garis jiwa tingkat 2, 3, 4, dan 5. Menghitung dengan cermat, jumlah batu jiwa yang dimilikinya kini melebihi 100 miliar. Belum lagi kristal ilahi. Produksi tahunan urat kristal bahkan lebih tinggi dari batu jiwa. Misalnya, fena kristal tingkat ilahi peringkat 1 menghasilkan batu jiwa 10 kali lebih banyak dalam setahun, yakni 100.000. Maka sekarang, dia seharusnya memiliki lebih dari 1 triliun kristal ilahi. Mendengar kedua angka ini, Kinfei yang sendiri juga terkejut. Ia tidak menyangka, hanya dalam hitungan tahun saja, kekayaannya menjadi sebesar itu. Tapi dia tahu. Ini semua berkat kastil tersebut. Tanpa formasi waktu kastil, 100 miliar batu jiwa, 1 triliun kristal ilahi, itu semua hanya mimpi. Seperti ini. Kumpulkan semua batu jiwa dan kristal ilahi. Kinfei yang merenung sejenak dan menatap teratai api. Apa? Berikan pada Jiangdafei dan Fan Yunsang. Kata teratai api. Kinfei yang tersenyum, karena mereka bekerja untukku, tentu saja aku tidak bisa memperlakukan mereka dengan tidak adil. Teratai api mengerutkan kening, tapi tidak perlu memberikan semuanya kepada mereka. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, urat-urat kristal dan urat-urat jiwa ini diproduksi setiap hari. Kinfei yang tersenyum tipis. Baik-baik saja maka. Tetapi aku masih harus menyimpan beberapa batu jiwa. Bagaimanapun, sekarang, bukan hanya kamu dan serigala bermata putih, tetapi juga serigala hitam besar, tiga saudara macan kumbang hitam, dan Li Changhe. Kata teratai api. Kinfei yang tersenyum, lakukan sesukamu. Oke. Saya akan mengambilnya sekarang. Dengan itu, teratai api berbalik dan pergi. Kinfei yang juga berbalik dan berjalan ke altar, mengeluarkan tiga api ilahi tingkat satu. Setelah api iblis Neterward melahap mereka, ia langsung berkembang menjadi api ilahi tingkat dua. Kinfei yang mencoba menggunakan tungku ilahi kelas dua asli untuk memurnikan pil penyembuh. Seperti yang diharapkan. Dia memurnikan sembilan fena pil. Segera setelah. Kinfei yang menantikannya. Pil ilahi. Dia akan dapat segera memurnikan ramuan legendaris semacam ini, bagaimana mungkin dia tidak gembira. Dia mengeluarkan tiga api ilahi tingkat dua. Ketika api iblis Neterward naik ke tingkat tiga, dia akan menggunakan kualis api-api yang diberikan Jiangdafei untuk memurnikan pil penyembuh. Level pil cauldron dan pil fire keduanya naik satu level. Pil dewa itu pasti tidak bisa lari. Tetapi, ketika pil penyembuh itu keluar, dia tercengang. Pil penyembuh ini sesungguhnya tidak memiliki kipil berbentuk naga, melainkan sepuluh fena pil. Sepuluh pembuluh darah pil. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pil paling banyak memiliki sembilan pembuluh pil? Tunggu. Dia teringat Zhao Tai Lai dan yang lainnya berkata bahwa ketika dia membuka pintu kelahiran kembali dan jatuh ke kondisi hampir mati, ular api pelindung tingkat dewa datang menyelamatkannya dengan pil dewa. Adapun pil obat itu, ada sepuluh inti ki berbentuk naga. Karena ada sepuluh kipil berbentuk naga, maka jumlah fena pil tertinggi juga harus sepuluh. Memikirkan hal ini, Qin Fei yang tidak dapat menahan senyum pahit. Di masa lalu, para alkemis yang ditemuinya, kecuali leluhurnya, tidak ada satupun yang mampu memurnikan ramuan tingkat dewa. Dan leluhurnya tidak memberi tahunya. Sedemikian rupa sehingga ia secara keliru mengira bahwa jumlah fena pil tertinggi adalah sembilan. Dalam hal itu, jika dia ingin memurnikan ramuan tingkat dewa, dia harus meningkatkan api iblis Neterward ke tingkat empat. Pil kaudron juga harus kelas empat. Kelas empat. Perlahan-lahan. Jejak senyum tampak di wajahnya. Kuali ilahi dan api ilahi tingkat empat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sumber keuangannya saat ini. Terlebih lagi, apa yang perlu dilahap api iblis Neterward sekarang bukanlah api ilahi tingkat empat, melainkan hanya tiga api ilahi tingkat tiga. 2444. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi, dia harus membiarkan Jiangda Fei dan yang lainnya menanganinya sesegera mungkin. Di masa lalu, Qin Fei yang tidak begitu bersemangat. Namun kini, dia hanya tinggal selangkah lagi. Semua orang seperti ini. Ketika jalan yang harus ditempuh masih panjang, mereka tidak akan memikirkannya. Tetapi ketika tujuannya sudah dekat, keinginan yang kuat itu belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Fei yang sedang dalam suasana hati seperti itu sekarang. Dia tidak sabar untuk menemukan api alkimia dan tungku alkimia serta memurnikan tungku alkimia tingkat dewa. Qin Fei yang meninggalkan ruang kultivasi dan segera berjalan keluar istana. Teratai api mendatanginya. Bagaimana itu? Qin Fei yang bertanya. Teratai api sedang memegang tas kian kun di tangannya. Melihat ekspresi cemas Qin Fei yang, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Kemudian dia menyerahkan tas kian kun itu kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang meraih tas kian kun dan membukanya. Tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya tas kian kun. Dia tidak tahu ada berapa jumlahnya. Tidak hanya kristal ilahi dan batu jiwa yang ada di bawah ladang tanaman obat, tetapi juga kristal ilahi dan batu jiwa yang dijarah dari rumah tuan kota. Kata teratai api. Berapa banyak batu jiwa yang kita tinggalkan? Qin Fei yang bertanya. Sekitar seratus miliar. Kata teratai api. Cukup. Qin Fei yang tersenyum dan muncul di ruang teh dengan tas kian kun. Tuan muda. Jiang Dafei dan Fire Lotus segera membungkuk. Ini dia. Qin Fei yang melemparkan tas kian kun kepada mereka. Jiang Dafei meraih tas kian kun dan memeriksanya. Melihat Qin Fei yang, dia bertanya dengan curiga, apa isinya? Batu jiwa, kristal ilahi. Qin Fei yang duduk di kursi dan menyesap teh. Apa? Keduanya terkejut. Berapa banyak kristal ilahi dan batu jiwa yang ada di dalam begitu banyak tas kian kun. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kamu tidak akan rugi jika mengikutiku. Itu sudah pasti. Kami tidak pernah meragukan kebaikan Tuan muda kepada kami. Keduanya begitu gembira hingga wajah mereka berseri-seri karena senyum. Aku bukan orang suci, karena aku sudah berusaha keras, aku pasti akan mendapatkan balasannya. Kata Qin Fei yang. Keduanya tertegun sejenak sebelum menjawab serempak, silakan berikan kami perintah. Dalam waktu satu jam, temukan aku tiga api ilahi tingkat tiga dan satu tungku ilahi tingkat empat. Kata Qin Fei yang. Tidak masalah. Dengan kekayaan ini, semuanya akan mudah. Tunggu di sini, kita akan pergi ke pavilion harta karun sekarang. Jiang Dafei menepuk dadanya dan mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Kemudian, dia menyeret Fan Yun Zhang ke pintu. Benar. Orang yang ingin menemuimu seharusnya segera datang. Jiang Dafei menoleh dan berkata kepada Qin Fei yang, lalu membuka pintu dan berlari keluar bersama Fan Yun Zhang dengan gembira, lalu menutup pintu di belakangnya. Cao Dayuan, yang berada di samping, hanya bisa merasa iri. Qin Fei yang tidak memperdulikannya. Dia mengeluarkan pil obat dengan sepuluh pembuluh darah dan memainkannya sambil minum teh. Apakah ini nyata? Cao Dayuan menggosok matanya dan menatap ramuan di tangan Qin Fei yang... Satu. Dua. Tiga. Sebenarnya ada sepuluh pola. Ya Tuhan. Seberapa mengerikan pencapaian orang ini dalam bidang alkimia. Semakin lama dia mengikuti Qin Fei yang, semakin dia merasa takut dan semakin menyesal. Dia hanya benci karena dia terlalu bodoh saat itu. Dong. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Buka pintunya. Qin Fei yang melirik pintu dan berkata kepada Cao Dayuan. Cao Dayuan segera berlari dan membuka pintu. Seketika, dua wajah tua muncul di hadapan Qin Fei yang... Mereka dua orang wanita tua. Rambut putih dipelipis. Tubuh mereka bungkuk. Mereka berdua memegang tongkat di tangan mereka. Cao Dayuan mundur ke samping dan berkata, Tuan-tuan, silakan masuk. Kedua wanita tua itu masuk, melirik ke ruang pribadi, lalu berjalan langsung ke ruang teh. Qin Fei yang menatap mereka berdua dengan curiga. Siapa ini? Cao Dayuan juga menutup pintu dan menatap kedua wanita tua itu dengan curiga. Basis kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Mereka hanya berada di alam dewa agung. Tidak ada aura agresif pada mereka. Namun, ketika mereka melihat Qin Fei yang duduk santai di meja teh dan tidak bangkit untuk menyambut mereka, salah satu wanita tua tidak dapat menahan rasa marahnya. Desir. Segera setelah. Wanita tua itu melangkah maju dan mencengkram wajah Qin Fei yang menamparnya, dan berkata, Dasar bocah, kau semakin berani. Melihat kami di sini, kau masih tidak berdiri untuk menyambut kami. Hah. Cao Dayuan melihat pemandangan ini dengan kaget. Qin Fei yang sendiri juga tercengang. Bagaimana bisa ada orang yang kasar seperti itu? Menarik telinga orang lain begitu dia muncul. Wanita tua satunya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut dan berkata, Saudari Ruo Shuang, jangan seperti ini. Kakak Ruo Shuang. Qin Fei yang tertegun dan menatap wanita tua itu dengan heran. Merasa kasihan padanya. Gadis kecil, kau hanya tahu bagaimana melindunginya. Wanita tua itu memutar matanya dan kemudian melepaskan tamparan Qin Fei yang. Duduk di seberang Qin Fei yang, dia menatap Qin Fei yang dan berkata, Mengapa kamu tidak menuangkan teh untuk kami? Wah, wah, wah. Qin Fei yang menganggup dan secara naluriah mengambil teko, Tetapi tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan marah, Mengapa? Apakah kamu tidak punya tangan? Wanita tua itu menatap Qin Fei yang dan berkata dengan tidak senang, Bukankah menuangkan teh untuk orang tua adalah etika yang paling dasar? Jangan mengambil keuntungan dari senioritas Anda. Qin Fei yang mendengus dan berkata, Tunjukkan wujud aslimu. Tebakan. Wanita tua itu tersenyum mengejek. Apakah ada yang perlu ditebak? Qin Fei yang terdiam. Kedua wanita tua itu saling memandang dan tersenyum, Lalu meminum pil pemulihan wajah. Segera. Kedua wanita cantik itu muncul di depan Qin Fei yang. Itu Qin Ruo Shuang dan Putri Duyung. Chao Dayuan, yang berdiri di samping, tercengang. Ternyata ada wanita secantik itu di dunia ini. Qin Fei yang menatap mereka berdua dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kalian berdua yang datang menemuiku. Apakah saya tidak diterima? Kata Putri Duyung. Tentu saja. Qin Fei yang berdiri dan merentangkan tangannya. Putri Duyung tidak peduli dengan Qin Ruo Shuang dan Chao Dayuan. Dia melangkah maju dan memeluk Qin Fei yang. Apa hubungannya ini dengan apapun? Chao Dayuan tercengang. Putri Duyung memeluk rat pinggang Qin Fei yang dan berbisik, Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Qin Fei yang mengangguk, tatapan matanya begitu lembut. Ia bertanya dengan lembut, bagaimana kabarmu selama ini? Sangat bagus. Semua orang merawat saya dengan baik. Terutama kelima leluhurnya. Putri Duyung mengangguk. Lima leluhur. Qin Fei yang tercengang. Mengapa ada begitu banyak dari mereka? Kaisar Putri Duyung pertama, Kaisar bersayap hitam pertama, dan Kaisar bersayap putih pertama semuanya adalah leluhurnya. Kata Qin Ruo Shuang. Bagaimana dengan dua lainnya? Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Qin Ruo Shuang berkata, Tentu saja ayahku dan paman Lu Zheng Yang. Leluhur. Lu Zheng Yang. Qin Fei yang tercengang. Qin Ruo Shuang menggoda, Cepat atau lambat dia akan menjadi istrimu. Nenek moyangmu adalah nenek moyangnya, bukan? Hah. Qin Fei yang tertawa datar dan berkata, Itu benar. Mendengar pembicaraan antara keduanya, Sang Putri Duyung tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Qin Fei yang tak dapat menahan diri untuk tidak terpesona sesaat. Qin Ruo Shuang terbatuk kering dan berkata, Biar kukatakan padamu, Jangan main-main di depan umum. Bahkan wajah Qin Fei yang pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Baiklah-baiklah. Sekadar berpelukan sebentar saja sudah cukup. Mari kita mulai bisnisnya. Kata Qin Ruo Shuang. Qin Fei yang melepaskan Putri Duyung dan menarik Putri Duyung untuk duduk bersama. Dia menatap Qin Ruo Shuang dan memeluk Putri Duyung. Dia tersenyum dan berkata, Gadis, kita benar-benar tidak bisa memamerkan cinta kita seperti ini di masa depan. Kalau tidak, beberapa orang tua akan merasa terkekang. Sang Putri Duyung tertawa terbahak-bahak. Bajingan, siapa yang kau panggil orang tua? Qin Ruo Shuang tiba-tiba berdiri, begitu marah hingga pipinya menggembung. Anda. Kamu masih sendiri di usiamu sekarang. Menurut dunia sekuler, kamu sudah menjadi wanita tua yang tidak berguna. Qin Fei yang terkekeh. Qin Fei yang. Qin Ruo Shuang menggertakkan giginya. Kakak Ruo Shuang, jangan marah, jangan marah. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Putri Duyung segera berdiri dan menghiburnya. Awasi dia. Qin Ruo Shuang melotot tajam ke arah Qin Fei yang, lalu kembali ke tempat duduknya dengan marah. Putri Duyung tersenyum tak berdaya dan menatap Qin Fei yang. Fei yang, kami datang kepadamu kali ini karena misi itu. Hem. Qin Fei yang tercengang. Ia menatap Putri Duyung lalu menatap Qin Ruo Shuang, mengerutkan kening. Setelah semua ini, kau di sini untuk membujukku. Tidak terlalu. Kami di sini karena kami sangat merindukanmu. Ini hanya perjalanan sampingan. Kata Putri Duyung. Hanya hantu yang akan merindukannya. Qin Ruo Shuang mendengus. Putri Duyung tidak dapat menahan tawa. Fei yang, misi ini sebenarnya diberikan kepadamu oleh para leluhur kita. Kamu tidak boleh mengecewakan mereka. Jangan sebutkan itu. Hatiku masih merasa sangat tidak nyaman. Mengapa kalian, bahkan Mutianyang dan yang lainnya, bisa langsung pergi ke istana pembantai naga, tetapi aku harus ditinggalkan di luar. Kata Qin Fei yang. Qin Ruo Shuang mengerutkan kening dan berkata, ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Saya mengakuinya. Dia pasti tidak akan menyakitiku. Tapi pikirkanlah, sejak kita bertemu di Laut Naga Langit, berapa banyak kata yang telah kita ucapkan satu sama lain. Jika itu kamu, apakah kamu akan merasa nyaman? Kata Qin Fei yang. Qin Ruo Shuang tersenyum tak berdaya. Baiklah, bukan berarti kita tidak akan bertemu di masa depan. Masih banyak waktu. Kita akan membicarakannya nanti. Meskipun kau tidak memasuki istana pembantai naga, leluhur kami tidak melupakanmu. Sama seperti statusmu saat ini sebagai tuan muda tertinggi. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang di istana pembunuh naga. Kata Putri Duyung. Dan untuk menjadikanmu sebagai tuan muda tertinggi istana pembunuh naga, ayah dan paman lu berada di bawah banyak tekanan. Karena dibandingkan dengan tiga tuan muda tertinggi lainnya, kultifasimu terlalu lemah. Jika kamu tidak melakukannya sekarang, bagaimana ayah dan paman lu akan menghadapi yang lain di istana pembantai naga di masa depan? Kata Qin Ruo Shuang. Aku pun tahu itu. Tapi aku benar-benar sibuk sekarang. Dunia kura-kura hitam sedang dalam proses pertumbuhan. Aku punya banyak hal yang harus kuurus sendiri, dan aku masih harus berkultifasi. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk mengurus hal-hal lain? Qin Fei yang mendesah tak berdaya. Dunia penyu hitam sedang berkembang. Qin Ruo Shuang dan Qin Ruo Shuang menatapnya dengan curiga. Ya, dunia penyu hitam kini lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan keseluruhan dunia kura-kura hitam juga meningkat beberapa tingkat. Untungnya, teratai api telah membantu saya. Kalau tidak, saya tidak akan punya waktu untuk berkultifasi. Kata Qin Fei Yang. Teratai api masih ada. Putri Duyung tercengang. Kemudian, dia menatap Qin Fei Yang dengan penuh arti. Qin Fei Yang tertegun. Lalu, dia berkata dengan geli, ada apa dengan tatapan itu? Qin Ruo Shuang berkata, tidakkah kau mengerti? Cinta tumbuh seiring waktu. Diam. Qin Fei Yang melotot padanya. Bukankah dia hanya membuat keributan tanpa alasan? 2445. Putri Duyung terkekeh. Sebenarnya, kamu tidak perlu segugup itu. Aku tidak keberatan. Wajar saja bagi pria untuk memiliki banyak istri. Lagipula, aku cukup senang memiliki satu orang lagi yang membantuku mengurusmu. Gadis bodoh. Qin Fei Yang mengernyitkan dahinya dan menatap kedua gadis itu. Biarkan aku memikirkan misi ini. Tidak. Anda harus memberi kami jawaban sekarang. Qin Ruo Shuang menggelengkan kepalanya. Putri Duyung tersenyum. Dan kau tidak bisa menolaknya. Jadi maksudmu aku masih punya pilihan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidak. Ini adalah misi yang diberikan oleh ayah. Kita harus menyelesaikannya. Kedua gadis itu berkata. Qin Fei Yang terdiam. Nenek moyang kita benar-benar hebat. Mereka membiarkanmu membujuk mereka. Jangan salahkan ayah. Dia melakukan ini untuk memberimu kesempatan mengembangkan kekuatanmu. Dengan cara ini, kau akan memiliki suara di istana pembantai naga di masa depan. Aku akan katakan yang sebenarnya. Tiga bangsawan muda lainnya sedang melakukan hal yang sama sekarang. Kata Qin Ruo Shuang. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Hanya saja mereka tidak berada di utara. Mereka telah memasuki istana dewa naga di barat, selatan, dan timur. Pendeknya. Ini adalah kompetisi yang tidak terlihat. Ini tentang posisimu di istana pembunuh naga di masa depan. Kata Qin Ruo Shuang. Jadi begitu. Tidak heran Fan Yun Zhang berkata bahwa terkadang, lebih baik memperjuangkannya. Qin Fei Yang berbisik. Kita semua tahu kamu takut pada masalah. Tapi saat ini, kamu tidak bisa bertindak sesuai dengan emosimu. Karena jika kau bisa menguasai wilayah utara, itu tidak hanya akan berguna untukmu, tapi juga akan sangat membantu ayah. Kata Qin Ruo Shuang. Putri Duyung mengangguk. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dan menatap keduanya. Kalian datang sendiri. Tapi, jika aku masih menolak, apakah kalian tidak akan sedih? Baiklah, dengan berat hati saya setuju. Itu benar. Qin Ruo Shuang tersenyum. Qin Fei Yang melambaikan tangan dan berkata, kamu bisa pergi. Pergi. Qin Ruo Shuang tercengang. Ya. Aku sudah setuju. Kenapa kamu masih di sini? Kata Qin Fei Yang. Dasar bajingan tak berperasaan. Qin Ruo Shuang melotot ke arah Qin Fei Yang, lalu bangkit dan meraih Putri Duyung, sambil berkata, kakak, ayo pergi. Qin Fei Yang buru-buru memeluk Putri Duyung. Dia menatap Qin Ruo Shuang dan berkata, sudah kubilang pergi saja. Qin Ruo Shuang tertegun dan berkata dengan marah, bocah, jangan bertindak terlalu jauh. Tidak bisakah kau mengerti? Tentu saja, kita sudah lama tidak bertemu. Kamu mengerti. Saat Qin Fei Yang berbicara, dia menatap Qin Ruo Shuang dengan pandangan ambigu. Wajah Qin Ruo Shuang menjadi gelap. Jangan pernah berpikir tentang hal itu sebelum kita menikah. Pikiranmu sangat kotor. Aku hanya ingin berduaan dengannya selama beberapa hari. Kau benar-benar memikirkan hal seperti itu. Sepertinya cara berpikir orang tua masih berbeda dengan kita, orang muda. Qin Fei Yang bercanda. Bajingan. Qin Ruo Shuang mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang bangkit dan berlari. Jangan lari kalau berani. Aku akan bodoh jika tidak lari. Petik dua petik dua. Melihat mereka berdua, satu berlari di depan dan satu lagi mengejar dari belakang, Putri Duyung tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Cao Dai Yuan, di sisi lain, tercengang. Dalam kesannya, Qin Fei Yang adalah orang yang cepat dan tegas serta menangani masalah dengan tenang. Dia tidak menyangka ada sisi seperti itu dalam dirinya. Itu tidak benar. Bagaimana kultifasimu menjadi begitu kuat? Tahan, tahan. Ini tidak bisa dipercaya. Kau benar-benar seorang paragon kesempurnaan agung. Sampai saat itu, Qin Fei Yang akhirnya menyadari kultifasi Qin Ruo Shuang dan buru-buru melambaikan tangannya. Qin Ruo Shuang menamparkan kepala Qin Fei Yang, wajahnya penuh kebanggaan. Qin Fei Yang menatap Qin Ruo Shuang dan kemudian menatap Putri Duyung. Dia tercengang. Gadis kecil ini juga merupakan paragon kesempurnaan agung. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang berjalan ke arah Putri Duyung dan memeriksanya dengan saksama. Dia benar-benar seorang paragon kesempurnaan agung. Putri Duyung tersenyum dan berkata, Istana pembunuh naga memiliki benda suci luar angkasa. Formasi waktu di dalamnya jauh lebih kuat daripada kastil kuno. Seberapa kuat? Sepuluh tahun dalam sehari. Qin Fei Yang terkejut. Itu tidak benar. Bahkan jika itu sepuluh tahun dalam sehari, itu tidak akan secepat itu. Karena aturan waktu kastil kuno itu juga sepuluh tahun dalam sehari, dan sekarang, dia baru saja menerobos menjadi seorang dewa ilahi yang sempurna. Putri Duyung berkata, Lima puluh tahun dalam sehari. Mustahil. Qin Fei Yang tercengang. Lima puluh tahun dalam sehari. Itu lima kali lebih cepat dari kastil kuno. Chao Dayuan, yang berada di sebelahnya, sangat terkejut hingga rahangnya hampir ternganga. Lima puluh tahun dalam sehari, betapa luar biasanya itu. Bagaimana itu? Ini jauh lebih baik daripada kastil kuno Anda yang membutuhkan waktu sepuluh tahun dalam sehari. Kamu pasti iri. Sekarang, apakah kamu menyesal karena tidak pergi ke istana pembahas minaga sambil menangis dan menjerit? Qin Ruo Shuang memandang Qin Fei Yang dengan mengejek. Dia juga belajar tentang perubahan di kastil kuno dari jenderal ilahi. Adapun jenderal ilahi, dia secara alami mempelajarinya dari Fan Yun Sang. Karena Fan Yun Sang pernah ke kastil kuno, Qin Fei Yang juga memberitahunya tentang hal itu. Qin Fei Yang menutup telinga terhadap kata-kata Qin Ruo Shuang. 50 tahun dalam sehari, itu terlalu menakutkan. Kalau Serigala bermata putih tahu hal itu, dia pasti akan hancur. Karena Qin Ruo Shuang dan yang lainnya pergi, Serigala bermata putih sangat tidak senang. Ketika kastil kuno dibuka dan aturan waktu berubah, ia menertawakan Qin Ruo Shuang dan yang lainnya. Tapi sekarang, tiba-tiba diketahui bahwa Qin Ruo Shuang dan yang lainnya sebenarnya berkultivasi di benda suci luar angkasa yang bertahan 50 tahun sehari. Pasti akan menjadi gila. Itu terlalu mengejutkan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kastil kuno itu sungguh tak ada bandingannya. Qin Ruo Shuang berkata dengan bangga, saat kita berhasil menembus alam sembilan surga, ku rasa kau masih akan menjadi dewa tertinggi. Apakah aku sebegitu tak tertahankannya? Qin Fei Yang memutar matanya dan bertanya, bagaimana dengan situa Zhao dan yang lainnya. Sejujurnya, dia sedikit iri. Mereka jelas lebih kuat darimu. Mereka akan segera mencapai tingkat dewa Paragon Sempurna. Terutama Blut Kirin. Ia sudah menembus level dewa Paragon Sempurna. Kata Qin Ruo Shuang. Qin Fei Yang tercengang. Orang-orang ini juga berlari terlalu cepat, kan? Mereka sudah meninggalkannya di wilayah yang jauh lebih luas. Bukankah itu berarti dia harus bekerja lebih keras? Dia menyesalinya. Mengapa dia menerima misi ini di saat dia lemah? Bukankah itu membuang-buang waktu? Wuih. Tepat pada saat ini. Dua pria setengah bayam muncul entah dari mana. Mereka adalah Jiang Dafei dan Fan Yun Zhang yang menyamar. Mereka berdua langsung diteleportasi melalui altar. Salam, para wanita. Mereka berdua langsung membungkuk ketika melihat Qin Ruo Shuang dan Putri Duyung. Kau kenal kami. Qin Ruo Shuang terkejut. Jiang Dafei berkata, Jenderal Ilahi memberi tahu kami. Tentu saja, kami mengenalmu. Jadi begitu. Kalau begitu, kamu harus membantu Fei Yang di masa depan. Kata Qin Ruo Shuang. Sebagai kesayangan Kaisar Qin, statusnya di Istana Pembunuh Naga tentu saja cukup tinggi. Dia bahkan lebih tinggi dari Qin Fei Yang, Tuan Muda. Kami akan. Keduanya menganggup dengan hormat. Qin Ruo Shuang menganggup dan terdiam. Jiang Dafei dan Fan Yun Zhang menghampiri Qin Fei Yang dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, kami tidak mengecewakan Anda. Kemudian, Jiang Dafei mengeluarkan tiga kotak besi dan sebuah kuali perunggu. Qin Fei Yang mengonfirmasi dan mengirim api alkimia dan kuali perunggu ke kastil kuno. Dia memandang mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Di masa depan, terus bantu aku mengawasi api dewa tingkat empat dan tungku dewa tingkat lima. Ya. Keduanya mengangguk. Fan Yun Zhang memandang Qin Ruo Shuang dan Fan Yun Zhang dan bertanya, Tuan Muda, bagaimana dengan misinya? Dua pelobi berpengaruh datang ke sini. Bagaimana saya bisa menolak? Qin Fei Yang terdiam. Sesuai dengan yang diharapkan oleh Jenderal Ilahi. Fan Yun Zhang tertawa. Uhuk-uhuk. Jiang Dafei segera terbatuk. Fan Yun Zhang tertegun. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah dan dia segera menutup mulutnya. Apa-apaan? Ini ada hubungannya dengan Jenderal Ilahi. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan mengerutkan kening. Ini. Mereka berdua tergagap. Berbicara. Teriak Qin Fei Yang. Ya. Jika kamu tidak menerima misi itu, Jenderal Ilahi tidak dapat melakukan apapun. Jadi, dia berpikir untuk meminta kedua wanita itu membujukmu. Dan dia mengatakan bahwa itu pasti akan berhasil. Jiang Dafei menundukkan kepalanya dan berkata, Besar. Kamu benar-benar mengikutinya dan merencanakan sesuatu yang jahat terhadapku di belakangku. Mata Qin Fei Yang berubah dingin. Keduanya buru-buru berkata, Tuan muda, kami tidak punya pilihan lain. Kami hanya bisa melakukan ini. Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan melambaikan tangannya. Pergi, pergi. Sedangkan kamu, Jiang Dafei. Mereka berdua hendak pergi, tetapi ketika mereka mendengar Qin Fei Yang ingin mengatakan sesuatu yang lain, mereka berhenti dan berbalik menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Tuan kota dan komandan kedua sudah mati. Jika kau masih belum mampu menduduki jabatan Tuan kota-kota Naga Suci, itu artinya kau tidak terlalu cakep. Qin Fei Yang menatap Jiang Dafei dan berkata, Mata Jiang Dafei sedikit bergetar. Apakah kamu mengerti? Qin Fei Yang bertanya. Ya, aku akan melakukan yang terbaik. Jiang Dafei mengangguk. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti padahal dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika dia tidak bisa mendapatkan posisi penguasa kota Naga Suci, dia akan kehilangan nilainya. Kemudian, dia harus mengambil kembali batu jiwa dan kristal ilahi yang telah diberikan kepadanya. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Qin Fei Yang berkata, Kalian berdua dapat membagi batu jiwa dan kristal ilahi di antara kalian. Ya. Keduanya menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan berlari keluar seolah-olah mereka sedang berlari untuk menyelamatkan diri. Qin Ruo Shuang berkata, Kalau begitu kami juga akan pergi. Qin Fei Yang menatap Qin Ruo Shuang, lalu menatap Putri Duyung, dan berkata dengan enggan, Tidak bisakah kau tinggal bersamaku selama beberapa hari? Aku juga ingin. Tetapi leluhur telah memerintahkan bahwa kita harus segera pergi setelah menyelesaikan misi. Karena identitas kita sekarang sangat sensitif. Jika para naga mengetahuinya, kita akan berada dalam bahaya. Wajah Sang Putri Duyung juga penuh dengan kengganan. Baiklah. Qin Fei Yang mendesah tak berdaya dan berkata, Jaga dirimu baik-baik. Kamu juga. Putri Duyung menganggup dan berkata. Qin Fei Yang tersenyum dan menatap Qin Ruo Shuang. Dia berkata, Aku serahkan dia padamu. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Qin Ruo Shuang memutar matanya ke arah Qin Fei Yang dan mengaktifkan altar teleportasi. Aku benar-benar akan pergi. Putri Duyung meraih tangan Qin Fei Yang dan menatap Qin Fei Yang. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan memulurkan tangan untuk merapikan rambut berantakan Putri Duyung di dahinya. Apa yang kalian berdua lakukan? Ini bukan seperti kalian akan berpisah selamanya. Qin Ruo Shuang terdiam. Dia meraih Putri Duyung dan melompat ke altar. Hati-hati. Kata Putri Duyung dengan khawatir. Saya akan. Qin Fei Yang tersenyum. Segera. Keduanya menghilang. Altar teleportasi juga menghilang. Mendesah. Qin Fei Yang menghela nafas dan menyingkirkan kekecewaannya. Dia membawa Cao Dayuan dan memasuki istana. 2446. Ruang Budidaya. Qin Fei Yang mengabaikan Cao Dayuan, membuka kotak besi, dan mengeluarkan tiga api dewa tingkat tiga. Api Iblis Neter pun segera menerkam. Ledakan. Momen berikutnya. Aura Neter Devil Flame membumbum tinggi. Ini. Cao Dayuan terkejut. Api Alkimia macam apa ini? Api itu bisa berevolusi dengan melahap api Alkimia lainnya. Ketika api Iblis Neter naik ke tingkat empat, Qin Fei Yang segera menggunakan kuali perunggu untuk memurnikan pil. Api Iblis Neter merupakan tingkat keempat, dan kuali perunggu juga merupakan tingkat keempat. Kali ini, dia pasti bisa memurnikan pil dewa. Dia dipenuhi dengan antisipasi saat memurnikan pil penyembuh. Mengaum. Namun, saat pil penyembuh keluar dari kuali, terdengar serangkaian raungan naga. Apa yang sedang terjadi? Huo Lian, Huo Yi, dan Hei Bao mendengar keributan itu dan berlari masuk. Mereka menatap kuali perunggu dengan bingung dan melihat sebuah ramuan terbang keluar dan ditangkap oleh Qin Fei Yang. Meskipun itu hanya berlangsung sebentar, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada aura pil berbentuk naga pada pil itu. Pil yang luar biasa. Kedua pria dan tiga binatang itu segera berlari ke sisi Qin Fei Yang dan menatap tangan Qin Fei Yang. Cao Dayuan pun sama. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Mengapa saya melihat kalian lebih bersemangat daripada saya? Jangan bicara omong kosong, mari kita lihat. Desak Huo Yi. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka telapak tangannya. Pil penyembuh segera muncul di depan mata semua orang. Ada aura pil berbentuk naga di atasnya, seperti bayi naga sungguhan. Ini benar-benar pil ajaib. Cao Dayuan tercengang. Orang ini benar-benar dapat memurnikan pil dewa. Artefak dewa yang menantang surga, Tuan Muda Kuil Pembantai Naga, pil dewa. Berapa banyak rahasia yang dia miliki yang tidak diketahui seorang pun. Bos, Anda hebat. Ketiga bersaudara Black Panther penuh kekaguman. Itulah kali pertama mereka melihat pil dewa sepanjang hidup mereka. Huo Yi berkata dengan heran, Aku jadi penasaran, Seberapa manjurkah pil penyembuh ajaib ini? Bukankah itu sederhana? Kita akan tahu saat kita menemukan seseorang untuk memujinya. Ketiga bersaudara Black Panther memandang Cao Dayuan. Mengapa kamu menatapku? Cao Dayuan panik. Jangan panik. Ini pertama kalinya bos meramu pil dewa. Kamu seharusnya merasa terhormat karena aku memberimu pil suci pertama yang telah aku sempurnakan. Ketiga saudara macan hitam itu terkekeh dan segera menyerbu, Menghajar Cao Dayuan habis-habisan. Berhenti. Saya tidak menginginkan kehormatan ini. Cao Dayuan meraum. Kamu masih tidak menginginkannya. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Ketiga saudara Black Panther itu marah besar. Mereka menjadi semakin ganas dan tak kenal ampun. Ah. Disertai teriakan melengking, Cao Dayuan segera dipukuli hingga babak belur. Bahkan kedua lengannya hancur. Aku mohon padamu, berhenti memukulku. Aku menginginkannya, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Oke. Cao Dayuan berteriak lemah. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak ingin memaksa orang lain melakukannya? Bukankah akan lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal? Mengapa kamu harus melawan kami? Ketiga saudara macan kumbang itu mengerutkan bibir mereka. Macan kumbang ketiga berlari ke depan Qin Fei Yang dan berkata, Bos, berikan aku pil penyembuh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melemparkan pil penyembuh kepadanya. Macan kumbang hitam yang ketiga mengambil pil penyembuh, berlari ke sisi Cao Dayuan, dan memasukkannya ke dalam mulut Cao Dayuan. Begitu pil itu masuk ke mulut Cao Dayuan, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan lengannya yang telah hilang pun diregenerasi. Teratai api berkata dengan heran, efek ini tidak buruk. Efeknya hampir sebanding dengan pil kehidupan ilahi. Ya, Huo Yi menganggup dan berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, ini adalah pil dewa. Efeknya pasti berbeda. Kata macan kumbang, jika itu adalah pil kehidupan ilahi, bukankah luka seperti itu bisa disembuhkan dalam sekejap? Pemulihan instan agak berlebihan. Akan memakan waktu lebih atau kurang. Tetapi saya yakin bahwa 10 pil kehidupan ilahi pasti dapat menyembuhkan dalam sekejap. Kata teratai api sambil tersenyum. 10. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sudah jarang yang bisa memurnikan pil dewa dengan pil kehidupan dewa berbentuk naga, apalagi 10. Qin Fei Yang, jika pil seperti pil Chaos Divine dan pil Nirvana Divine diganti dengan pil divine, apakah efeknya akan berubah? Huo Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Pil kekacauan ilahi. Pil Nirvana Divine. Qin Fei Yang berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya, tidak ada catatan tentang ini dalam mantra alkimia. Setelah itu, dia berbalik dan memeriksa mantra alkimia. Memang tidak ada catatan tentang informasi tersebut. Teratai api berkata, karena pil penyembuh telah berubah, maka pil ini juga harus berubah. Aku tidak yakin tentang pil Chaos Divine. Karena pil Chaos Divine digunakan untuk meningkatkan kultivasi. Tapi pil ilahi Nirvana. Pil ini digunakan untuk membuka pintu potensi. Saya rasa tidak akan ada banyak perubahan. Bagaimanapun, hanya ada satu pintu potensi di setiap tingkat kultivasi. Kata Qin Fei Yang. Kalau begitu, mari kita coba pil Chaos Divine terlebih dahulu. Mungkin kita bisa menembus dua level sekarang. Kata Teratai Api penuh harap. Dua tingkat. Kamu terlalu banyak bermimpi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Teratai Api berkata, bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Baiklah. Saya akan mencoba menyempurnakannya. Kata Qin Fei Yang. Teratai Api segera mengeluarkan seperangkat ramuan obat. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mulai memurnikan pil. Huo Yi, Teratai Api, dan ketiga bersaudara Black Panther mengambil inisiatif mundur dan menjaga jarak. Saat cairan spiritual dari beberapa ramuan obat disempurnakan satu demi satu, pil ilahi kekacauan akhirnya keluar dari tungku. Ada juga kipil berbentuk naga di atasnya. Siapa yang harus saya coba? Qin Fei Yang bertanya. Huo Yi berkata, Tentu saja itu kamu. Di sini, kecuali Qin Fei Yang, kultifasi semua orang telah melampaui tingkat dewa ilahi. Itu tidak baik. Sekarang aku adalah dewa-dewa sempurna. Jika aku tidak dapat menembus dua level, kultifasiku akan terhenti di level dewa-dewa sempurna. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah itu penting? Huo Yi curiga. Tentu saja. Seorang dewa ilahi sempurna membutuhkan 8 miliar batu jiwa untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi setengah langkah. Seorang dewa ilahi sempurna hanya membutuhkan 600 ribu batu jiwa untuk menerobos ke tingkat dewa ilahi sempurna. Ketika aku berkultifasi ke tingkat dewa ilahi sempurna, aku akan meminum pil ilahi kekacauan dan menerobos ke tingkat dewa tertinggi setengah langkah. Itu akan menghemat banyak waktuku. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Huo Yi menganggup dan mengerutkan kening. Tapi masalahnya, hanya kamu dan Serigala Bermata Putih yang menjadi dewa tertinggi. Dunia penyu hitam telah melahirkan beberapa dewa tertinggi, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan pil sebagus itu. Teratai api tersenyum. Serigala Bermata Putih. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan menepuk kepalanya. Baiklah, mari kita cari Serigala Bermata Putih. Langsung. Sekelompok orang bergegas keluar ruang budidaya Serigala Bermata Putih. Dong. Qin Fei Yang mengetuk pintu beberapa kali. Enyah. Namun, teriakan marah terdengar dari dalam. Wajah Qin Fei Yang berkedut. Setelah menyendiri selama bertahun-tahun, emosinya telah berubah. Dia berkata, Ini aku. Terjadi keheningan sejenak. Pintu batu itu terbuka perlahan. Serigala Bermata Putih akhirnya muncul di depan mata semua orang. Bulunya berwarna kemasan, dan matanya tampak seolah terbuat dari emas. Yang lebih mengejutkan adalah, di punggungnya ada dua sayap emas. Di tengah alis Serigala Bermata Putih, ada pola merah darah. Mereka tampak seperti sayap burung Phoenix Api. Ini adalah perubahan yang dialami Serigala Bermata Putih setelah mencapai level Dewa Palsu. Dia sangat tampan. Namun hingga saat ini, Qin Fei Yang masih tidak tahu mengapa Serigala Bermata Putih menjadi seperti ini. Dia telah bertanya sebelumnya, tetapi Serigala Bermata Putih hanya membuatnya penasaran. Serigala Bermata Putih melirik Cao Dayuan dan ketiga saudara macan tutul hitam, mengupil, dan berkata, Lumayan, kalian punya banyak sekali adik. Kita ini adik kecil. Lalu kamu siapa? Itulah pertama kalinya mereka melihat Serigala Bermata Putih. Bukan hanya mereka saja, Serigala Hitam Besar dan Li Changhe juga belum pernah melihat Serigala Bermata Putih secara langsung. Wow! Serigala Bermata Putih memandang ketiga saudara macan tutul hitam itu dengan heran. Ketiga orang ini tidak mengerti situasi. Siapa bosnya di sini? Ehem! Qin Fei Yang terbatuk dan menatap Serigala Bermata Putih. Dia berkata, Kau sudah lama menyendiri, tetapi kultifasimu belum banyak berkembang. Apakah kamu buta? Kamu menyebut seorang dewa yang sempurna tidak mengalami kemajuan. Serigala Bermata Putih memutar matanya. Kamu menyendiri setiap hari. Kemajuan macam apa itu? Lihatlah aku. Aku sibuk, tetapi aku telah menjadi dewa yang sempurna. Qin Fei Yang cemberut. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu dulu lebih kuat dariku? Kita akan membicarakannya nanti. Aku telah menjadi puncak dewa tertinggi yang sempurna, dan aku akan segera menjadi dewa tertinggi yang sempurna. Jika saatnya tiba, aku akan meminum pil kekacauan ilahi dan menjadi dewa tertinggi. Nak, jangan terburu-buru mengejar ketinggalanmu. Serigala Bermata Putih tampak meremehkan. Kau akan segera menerobos. Qin Fei Yang tercengang. Tentu saja. Apakah menurutmu aku menyendiri selama bertahun-tahun ini hanya untuk bersenang-senang? Serigala Bermata Putih mendengus. Bagus. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan meletakkan pil dewa kekacauan di depan Serigala Bermata Putih. Dia berkata, Lihat. Sialan, Pil ilahi. Serigala Bermata Putih terkejut. Ya. Qin Fei Yang menganggup. Kau berhasil. Serigala Bermata Putih bertanya. Siapa lagi yang mungkin menjadi orangnya? Qin Fei Yang terkekeh. Serigala Bermata Putih berseru, Adik kecil, Lumayan. Dia benar-benar memanggil bos dengan sebutan, Adik kecil. Kakak, Dari mana orang ini datang? Mengapa saya merasa dia begitu menakjubkan? Ketiga bersaudara Black Panther memandang Fire Lotus dengan curiga. Kau tidak tahu ini, tapi Serigala Bermata Putih adalah orang pertama yang mengikuti Qin Dage. Saya rasa saat itu Qin Dage berusia 15 tahun. Mereka melewati api dan air bersama-sama dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Jadi, mereka berdua sangat dekat. Biarlah begini, mereka lebih dekat dari saudara kandung, jadi janganlah bersikap lancang di depannya di masa mendatang. Teratai api tertawa diam-diam. Jadi begitu. Ketiga bersaudara Black Panther tiba-tiba mengerti. Tampaknya mereka punya satu orang lagi yang bisa mereka kagumi. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, ini adalah pil dewa kekacauan. Ambillah, pil dewa kekacauan tingkat dewa dapat membantumu menembus dua alam kecil. Hem. Serigala Bermata Putih tertegun sejenak dan berkata dengan heran, apakah kamu yakin? Tentu saja. Berdasarkan hubungan kita, mengapa aku harus berbohong padamu? Wajah Qin Fei yang tidak memerah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Huo Yi, Teratai Api, dan ketiga bersaudara Black Panther saling berpandangan. Mengapa mereka tidak tahu bahwa pil Chaos Divine ini dapat membantu mereka menerobos dua alam kecil? Bukankah ini sengaja menipu Serigala Bermata Putih? Tentu saja. Semakin dekat, semakin mudah untuk ditipu. Serigala Bermata Putih mempercayainya dan memasukkan pil ilahi kekacauan ke dalam mulutnya tanpa keraguan sedikitpun. Meskipun dia akan segera menerobos ke alam Dewa Raja Kesempurnaan, dia masih membutuhkan waktu. Jika dia bisa menerobos secara langsung, mengapa dia membuang waktu untuk berkultivasi? 2447 Mundur, mundur. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berteriak. Kamu seorang penipu. Jika nanti dia tidak berhasil menembus dua alam kecil, kamu akan lihat bagaimana dia akan membalas dendam padamu. Huo Yi menyampaikan suaranya dengan sombong. Jika tidak menembus dua alam kecil, tingkat kultivasi Serigala Bermata Putih secara alami akan berhenti di alam Dewa Raja Sempurna. Dengan kata lain, ia sudah hampir menerobos ke tahap Dewa Raja Sempurna. Begitu berhasil menembusnya, ia akan mengambil pil kekacauan ilahi dan melangkah ke tahap setengah Dewa Tertinggi. Dan sekarang, jika tidak dapat menembus dua alam kecil setelah meminum pil Chaos Divine terlebih dahulu, maka tidak akan dapat meminum pil Chaos Divine lagi. Dengan kata lain, berapa banyak waktu yang akan terbuang sia-sia jika harus berkultivasi setengah langkah ke tingkatan Dewa Tertinggi selangkah demi selangkah. Dengan karakter Serigala Bermata Putih, jika sekali ia tahu bahwa ia telah ditipu, maka ia tidak akan pernah merasakan hari yang tenang. Jangan menyombongkan diri. Jika saatnya tiba, aku akan katakan bahwa kaulah yang memulainya. Qin Fei yang berkata dalam hati. Saya yang memulainya. Huo Yi sedikit terkejut, lalu tiba-tiba dia menjadi sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot. Ledakan. Tiba-tiba, aura Serigala Bermata Putih mengalir keluar tak terkendali dan langsung membumbung tinggi. Dalam waktu kurang dari lima nafas, budidayanya telah berhasil melangkah ke Dewa Raja Sempurna. Namun auranya tidak berhenti. Itu masih melonjak. Bisakah itu benar-benar menembus dua alam kecil? Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Pada akhirnya, ternyata ini benar. Aura Serigala Bermata Putih tidak berhenti sama sekali dan melambung tinggi dengan gila-gilaan. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan teredam keluar dari tubuhnya. Suara keras itu adalah suara belenggu antara Dewa Kerajaan dan Dewa Tertinggi yang putus. Dengan kata lain, Serigala Bermata Putih berhasil. Itu juga terjadi pada saat ini. Aura Serigala Bermata Putih yang membumbung tinggi akhirnya berhenti. Dalam situasi seperti ini, ketika ia melintasi batas wilayah, mustahil untuk menerobosnya secara langsung. Setelah berhasil menembus belenggu, ia masih perlu berkultivasi sendiri. Namun itu tidak memakan waktu lama. Bagi Dewa Tertinggi setengah langkah, hanya butuh waktu satu setengah tahun. Dengan kata lain, Serigala Bermata Putih hanya perlu berkultivasi selama satu setengah tahun untuk melangkah ke tahap setengah Dewa Tertinggi. Satu setengah tahun bukanlah apa-apa bagi para petani. Bahkan dengan batu jiwa, akan memakan waktu lebih dari sepuluh ribu tahun untuk menerobos dari Dewa Tuhan Sempurna ke setengah langkah Dewa Tertinggi. Dibandingkan dengan lebih dari sepuluh ribu tahun, satu setengah tahun bahkan tidak ada setetes air di lautan. Terutama di kastil. Hanya butuh waktu dua jam. Tentu. Serigala Bermata Putih itu sangat bersemangat. Ia menatapkin Feiyang dan berkata, cepat pergi dan sempurnakan pil Dewa Nirvana. Setelah membuka pintu potensi, aku akan pergi dan berkultivasi. Sebenarnya tidak buruk. Qin Feiyang bergumam. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Serigala Bermata Putih adalah bukti terbaik. Sekarang, dia bisa dengan berani memonsumsinya dan, seperti Serigala Bermata Putih, menerobos ke tingkat Dewa Transcendence setengah langkah. Ayo, mari kita lanjutkan penyempurnaan pil. Qin Feiyang terkekeh dan berbalik untuk memasuki ruang kultivasi. Beberapa saat kemudian, dua pil Dewa Nirvana dan satu pil Dewa Chaos keluar dari tungku. Keduanya memiliki kipil berbentuk naga. Anda membantu Serigala Bermata Putih membuka pintu potensi. Qin Feiyang menyerahkan pil Ilahi Nirvana kepada teratai api. Teratai api berjalan keluar bersama Serigala Bermata Putih. Qin Feiyang segera duduk bersila di tanah dan melahap pil kekacauan Ilahi. Huo Yi, tiga bersaudara Black Panther, dan Cao Dayuan semuanya menonton dari samping. Ledakan. Segera. Auranya pun meledak tak terkendali dan membumbum tinggi. Saya sangat iri. Cao Dayuan bergumam. Saat itu, butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai setengah langkah tingkat Tuan Dewa. Tapi sekarang, pria dan Serigala ini hanya menggunakan satu pil untuk menerobos dua alam kecil. Perbandingan itu menjijikkan. Pepata ini memang benar. Ketiga saudara Black Panther juga dipenuhi emosi. Jika mereka tidak mengikuti orang ini saat itu, mereka mungkin tidak akan mampu melangkah ke tingkat Dewa Transcendent setengah langkah bahkan setelah beberapa ribu tahun. Takdir sungguh menakjubkan. Satu kesalahan saja dapat mengubah nasib seumur hidup. Dibandingkan dengan Cao Dayuan, mereka jauh lebih beruntung. Sebab, perbedaan perlakuan itu bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Ledakan. Akhirnya. Basis kultifasi Qin Feiyang telah menembus ke tingkat Tuan Dewa Sempurna. Auranya masih membumbum tinggi. Tapi, perasaan terobosan berturut-turut ini sungguh keren. Pada saat ini, Qin Feiyang sangat bersemangat. Sebab, sudah lama ia tidak merasakan kepuasan semacam ini, yang ditimbulkan oleh terobosan-terobosan beruntun. Terakhir kali dia berhasil maju secara berurutan adalah ketika dia meminum pil naga kuning sembilanku. Sedangkan pil darah naga transformasi sembilan, pil alam semesta lima elemen, dan pil ilahi tak terbatas empat simbol hanya dapat meningkatkan kultifasinya satu alam kecil. Mungkin. Jika ketiga pil ini ditukar dengan pil dewa, mungkin bisa meningkatkan basis kultifasinya hingga dua alam kecil. Tapi pada saat itu, dia tidak bisa memurnikan pil suci. Namun, masa lalu adalah masa lalu. Tak perlu disesali. Hargai saat ini. Ledakan. Auranya menjadi semakin kuat. Namun, tepat saat dia hendak menerobos belenggu itu, aura yang membumbum tinggi itu tiba-tiba terhenti. Lalu auranya surut seperti air pasang. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Huo Yi, tiga bersaudara Black Panther, dan Cao Daiwan juga menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah terobosan itu gagal? Tapi itu tidak mungkin. Serigala bermata putih telah berhasil sebelumnya. Huo Yi bertanya, Qin Fei Yang, apakah ada masalah di suatu tempat? Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan merasakan energi di tubuhnya, hanya untuk menemukan bahwa energi pil dewa kekacauan telah menghilang. Apakah dia benar-benar gagal? Tapi itu tidak benar. Bukankah serigala bermata putih menerobos dua wilayah kecil secara berturut-turut? Mungkinkah karena serigala bermata putih akan segera menerobos ke alam dewa-dewa sempurna, sehingga energi pil dewa kekacauan cukup baginya untuk menerobos ke alam dewa-dewa setengah langkah? Huo Yi mengerutkan kening. Itu tidak masuk akal. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Karena energi pil dewa kekacauan belum habis digunakan. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan tidak ada hubungannya dengan energi atau pengembangan. Mungkinkah itu keberuntungan? Dia tidak mungkin seberuntung itu. Aduh! Pada saat ini, terdengar lolongan serigala yang memekakkan telinga di luar. Qin Fei Yang bangkit dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Dia melihat bahwa serigala bermata putih telah menembus alam dewa-dewa dan berhasil membuka pintu potensi. Hah! Ketika mereka melihat Qin Fei Yang, teratai api dan serigala bermata putih tercengang. Apa yang terjadi dengan kultivasinya? Mengapa dia berhenti di alam dewa ilahi sempurna? Dia gagal. Huo Yi tersenyum tak berdaya. Gagal. Bagaimana mungkin? Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia pasti akan menerobos dua alam kecil? Serigala bermata putih menatap Huo Yi dan berkata. Dia berbohong padamu. Sebelum ini, dia sama sekali tidak mengetahui efek dari pil dewa kekacauan tingkat dewa. Kata Huo Yi. Dia tidak tahu. Kalau begitu, bukankah dia menggunakan aku sebagai tikus percobaan? Serigala bermata putih tercengang. Ehem. Huo Yi terbatuk datar dan mengangguk. Itu sedikit. Qin Xi kecil. Kel bajingan. Serigala bermata putih tiba-tiba terbakar amarah dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dengan taring terbuka dan cakar teracung. Wajah Huo Yi penuh dengan saden frude. Tapi tiba-tiba. Serigala bermata putih mengerem dan berhenti, menatap Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar menahan diri dan tidak bergerak. Ini bukan karakter Serigala bermata putih. Huo Yi bergumam. Serigala bermata putih itu tiba-tiba menyeringai dan juga menyombongkan diri. Persetan dengan dia. Lagi pula, aku sudah berhasil. Tidak masalah. Dan dari kejadian ini, itu membuktikan bahwa karakterku lebih baik daripadanya. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Kau cemburu. Cemburu. Membenci. Haha. Kamu ingin menipuku, tapi pada akhirnya, kamu menipu dirimu sendiri. Kamu boleh jengkel pelan-pelan. Aku akan berkultivasi. Selamat tinggal. Orang yang tidak tahu terima kasih itu tersenyum nakal pada Qin Fei Yang. Kemudian, dia berjalan dengan langkah kecil sambil menyenandungkan sebuah lagu. Dia dengan bangga memasuki ruang kultivasi. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Tidak ada cara lain. Orang ini seharusnya pamer. Siapa yang menyuruhnya gagal? Tapi apa yang terjadi? Qin Fei Yang tidak dapat menemukan alasan kegagalannya. Itu tidak mungkin karena karakternya. Tampaknya karakternya tidak seburuk itu. Tidak. Saya harus mencari tahu alasannya. Qin Fei Yang bergumam dan menatap teratai api. Gadis, berikan aku 10 set ramuan dan kemudian pergi ke dunia kura-kura hitam untuk menemukan 10 dewa tertinggi. Aku ingin mencoba. Oke. Teratai api menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengeluarkan 10 set ramuan dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan istana, menghilang. Qin Fei Yang juga memasuki ruang kultivasi dan mulai memurnikan pil. Tidak lama kemudian, teratai api kembali dengan 10 orang. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Kultivasi mereka semua berada pada level setengah langkah Tuan Dewa. Di dunia kura-kura hitam, seorang dewa setengah langkah sudah dianggap sebagai ahli tingkat atas. Oleh karena itu, status mereka di dunia kura-kura hitam tidaklah rendah. Tetapi saat ini, saat berdiri di aula istana, mata mereka dipenuhi ketakutan. Bukankah ini tanah iblis? Mengapa di sini tidak hanya terdapat ladang pengobatan yang menakjubkan, tetapi juga sebuah kastil kuno? Ya ya. Bersamaan dengan suara langkah kaki, Qin Fei Yang dan kelompoknya berjalan keluar dari ruang kultivasi. Hem. Kesepuluh orang itu terkejut. Mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi orang-orang ini. Tidak heran Pilupi dan Tetawang memerintahkan agar tidak seorang pun diizinkan memasuki negeri iblis. Ternyata ada sekelompok orang yang begitu mengerikan bersembunyi di sana. Tunggu. Dia tampak familiar. Tiba-tiba, kesepuluh orang itu menatap Qin Fei Yang dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Itu dia. Qin Fei Yang yang menghancurkan Liga Fangu dan Istana Fengtian saat itu. Salah satu lelaki tua itu berseru. Sebenarnya, bagi dunia penyu hitam, nama Qin Fei Yang bukanlah nama yang asing. Karena Qin Fei Yang tidak hanya berkelana di dunia kura-kura hitam saat itu, dia juga terlihat ketika gerbang kelahiran kembali dibuka dan makhluk hidup di dunia kura-kura hitam dihidupkan kembali. Di dunia kura-kura hitam, Qin Fei Yang adalah seorang legenda. Namun, tidak seorang pun di dunia kura-kura hitam yang tahu bahwa Qin Fei Yang adalah pemuasa dunia kura-kura hitam. Mereka juga tidak tahu bahwa harta karun suci dan benda-benda suci yang tiba-tiba muncul selama bertahun-tahun ini diberikan kepada mereka oleh Qin Fei Yang. Halo. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Wajah kesepuluh orang itu penuh dengan kepanikan. Jangan takut. Aku tidak memintamu datang ke sini untuk menyakitimu. Sebaliknya, aku di sini untuk memberimu keberuntungan. Qin Fei Yang terkekeh. Dengan lambayan tangannya, sepuluh pil dewa kekacauan muncul. Energi inti berbentuk naga. Semuanya adalah pil ajaib. Kesepuluh orang itu terkejut. Di dunia kuno, pil suci jarang ditemukan, apalagi di dunia kura-kura hitam. Di mata makhluk hidup di dunia kura-kura hitam, pil dewa merupakan benda legendaris. Dan sekarang, sepuluh pil ajaib muncul sekaligus. Orang bisa membayangkan seberapa besar dampaknya terhadap mereka. Kalian masing-masing ambil satu sekarang. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Kesepuluh orang itu tercengang dan mata mereka menjadi waspada. Siapa yang tahu pil jenis apa itu? Bagaimana jika itu beracun? Ayo cepat! Atau kami akan membunuhmu. Ketiga saudara macan tutul hitam melepaskan aura mereka dan aura yang ganas. Mereka semua setengah langkah ke alam ilahi. Aura mereka tidak diragukan lagi sebanding dengan kekuatan surga bagi sepuluh dewa setengah langkah. Mata ke sepuluh orang itu bergetar. Mereka hanya bisa menelan pil itu dan menelannya. 2.448 Sikap apa? Keberuntungan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diminta oleh orang lain. Sekarang setelah keberuntungan itu ada di depan mereka, mereka masih terlihat seperti sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Ketiga saudara macan tutul hitam itu mendengus dingin. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Jika itu kamu dan tiba-tiba ada seseorang datang dan memberi mobil dewa, kamu pasti akan curiga bahwa pihak lain itu punya motif tersembunyi. Kinfei yang tersenyum tipis. Sebelum suaranya memudar, aura kesepuluh orang itu keluar dari tubuh mereka tanpa terkendali. Ini. Kesepuluh orang itu bingung. Mengapa mereka merasa kultifasinya meningkat? Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas. Kesepuluh orang itu melangkah ke tahap awal dewa-dewa satu demi satu. Terobosan. Bagaimana ini mungkin? Aku baru saja mencapai setengah langkah dewa-dewa beberapa hari yang lalu. Aku juga sama. Aku baru saja mencapai setengah langkah dewa-dewa setengah tahun yang lalu. Pil dewa macam apa ini? Ia benar-benar memiliki kemampuan yang menantang surga. Kesepuluh orang itu kebingungan, merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi. Itu terlalu tidak nyata. Mengikuti dengan saksama. Mereka terkejut karena aura mereka masih meningkat, seolah-olah mereka bisa menembus tahap awal dewa-dewa. Qin Fei yang menatap ke sepuluh orang itu tanpa berkedip. Tapi tiba-tiba, aura delapan orang itu berhenti naik. Jelas saja, mereka semua gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei yang mengerutkan kening dan menatap kedua orang lainnya, sedikit ekspresi terkejut di matanya. Aura yang membumbung tinggi dari keduanya tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ledakan. Setelah beberapa tarikan nafas, keduanya berhasil menerobos dan melangkah ke tahap awal Lord God. Pada saat ini, aura mereka menjadi tenang. Menerobos dua alam kecil secara berurutan. Ya Tuhan. Apakah kita sedang bermimpi? Keduanya saling berpandangan dengan tak percaya. Celepuk. Tiba-tiba, keduanya berlutut di tanah dan menatap Qin Fei yang, sambil berkata penuh rasa terima kasih, terima kasih atas keberuntungan yang diberikan oleh Tuan Muda Qin. Kami akan mengingatnya selamanya. Kami bersedia melayani Tuan Muda Qin. Melihat ini, delapan orang lainnya juga buru-buru berlutut di tanah untuk mengucapkan terima kasih. Bos macan tutul hitam itu tercengang dan berkata, kamu tidak mungkin berpikir bahwa bos memberimu keberuntungan karena dia ingin kamu melayaninya. Bukankah begitu? Kesepuluh orang itu menatapnya dengan curiga. Kamu pasti bercanda. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bos dengan kultifasi kecilmu? Saya memberimu pil ini hanya untuk menguji kemanjurannya. Ucap Black Panther dengan nada meremehkan. Menggunakan pil suci untuk menguji kemanjuran obat. Kesepuluh orang itu saling berpandangan. Seseorang harus tahu. Ini adalah pil ajaib. Memberikannya begitu saja kepada mereka. Dia terlalu keras kepala. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan merenung. Dari sepuluh orang, delapan gagal dan dua berhasil. Dengan kata lain, ada. Kemungkinan. Mungkinkah? Qin Fei yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke sepuluh orang itu. Teratai api bertanya, apa yang kamu pikirkan? Mata Qin Fei yang berbinar. Dengan lambayan tangannya, ke sepuluh orang itu menghilang, dan mereka pun keluar dari negeri iblis. Berdasarkan spekulasi saya, tidak semua orang bisa berhasil di ranah minor kedua. Ada kemungkinan tertentu. Qin Fei yang memandang teratai api dan yang lainnya dan berkata. Kemungkinan. Semua orang tercengang. Ya, di masa lalu, tingkat keberhasilan bergantung pada urat pil. Semakin banyak pembuluh darahnya, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Sepuluh urat nadi dapat meningkatkan alam minor pertama dengan tingkat keberhasilan seratus persen. Dan ranah minor kedua, menurutku ada hubungannya dengan urat pil berbentuk naga. Semakin banyak urat pil berbentuk naga, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan alam minor kedua. Kata Qin Fei yang. Mendengar ini, semua orang mulai merenung. Teratai api berkata, Maksudmu, pil dewa kekacauan dengan urat pil berbentuk naga hanya memiliki peluang 10% untuk meningkatkan alam minor kedua. Ya. Faktanya, itu sama saja dengan pembuluh darah pil di masa lalu. Semakin banyak urat pil berbentuk naga, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan alam minor kedua. Jika ada 10 urat pil berbentuk naga, aku yakin pil dewa kekacauan pasti dapat meningkatkan alam kecil kedua. Kata Qin Fei yang. Huo Yi menganggup dan berkata, sepertinya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bagaimana dengan pil Nirvana Define? Saat Anda membantu White Eye Wolf membuka pintu potensi, apakah ada perbedaannya? Qin Fei yang menatap teratai api dan bertanya dengan curiga. Saya tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, dibandingkan saat Big Black Wolf dan Black Panther membuka pintu potensi, tampaknya sedikit lebih mudah. Sepertinya tidak begitu menyakitkan. Kata teratai api. Qin Fei yang merenung dan berkata, mungkin ini adalah efek dari pil ilahi nirvana tingkat dewa. Lebih mudah untuk membuka pintu potensi daripada sebelumnya. Huo Yi menyeringai dan berkata, sudah bicara sekian lama, tetap saja nasib musial. Tubuh Qin Fei yang menegang. Serigala bermata putih berhasil, dan dua lainnya baru saja berhasil. Bukankah ini membuktikan bahwa keberuntunganmu buruk? Huo Yi bercanda. Cukup. Qin Fei yang melotot padanya. Apa hubungannya ini dengan peruntungannya? Paling-paling, dia hanya sedikit tidak beruntung. Huo Yi menepuk bahu teratai api dan terkekeh. Lihat, kamu hampir marah karena malu. Teratai api tidak dapat menahan tawa. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas panjang tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin peruntungannya lebih buruk daripada si Serigala bermata putih? Berbicara secara logis. Orang yang tidak tahu malu seperti Serigala bermata putih pasti sangat sial. Apakah dunia telah berubah? Itu benar. Dunia pasti telah berubah, dan dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung. Huo Yi. Qin Fei yang menghela nafas panjang, menatap teratai api dan berkata, Gadis, biarkan aku melihat artefak tingkat legendaris dan seni ilahi itu. Teratai api menganggup, lalu dengan lambayan tangannya yang putih bersih, muncullah lima artefak suci dan empat bilah giyok. Qin Fei yang memiliki kesan mendalam terhadap salah satu dari lima artefak suci. Itu adalah pedang hitam yang disegel di dalam gunung es. Pada waktu itu, demi merebut artefak suci ini, Shen Rong sempat berusaha menyerang pemuda itu, namun pemuda itu malah membunuhnya. Empat artefak suci tingkat legendaris lainnya adalah bilah pedang panjang menyala dan tiga kapak perang hitam. Boss Black Panther menyapukan pandangannya ke lima artefak suci, dan akhirnya melihat ketiga kapak perang. Dia tertawa dan berkata, Boss, menurutku ketiga kapak perang ini sangat cocok untuk kita bertiga. Apa maksudmu dengan cocok? Itu adalah pasangan yang cocok bagi kami. Kakak kedua dan ketiga Black Panther meraung sambil menatap ketiga kapak perang itu, mata mereka dipenuhi hasrat. Apakah kamu satu-satunya yang terlalu banyak bicara? Teratai api menatap mereka. Ketiga bersaudara Black Panther tertawa malu. Qin Fei yang melirik ketiga saudara macan hitam, menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berkata, Ambil lah. Apa? Ketiga bersaudara Black Panther tercengang. Ambil. Apakah mereka salah dengar? Apa yang masih kau berdiri di situ? Kamu tidak menginginkannya. Teratai api terdiam. Pikirkan tentang itu. Ketiga saudara Black Panther itu gemetar dan segera berlari maju. Masing-masing dari mereka mengambil kapak perang dan dengan cepat meneteskan darah untuk mengikatkannya pada mereka, seolah-olah mereka takut orang lain akan merebutnya. Semula. Qin Fei yang ingin membiarkan teratai api mengirimkan artefak suci ini ke perbendaharaan ilahi, tetapi setelah memikirkannya, ketiga saudara macan hitam telah melakukan yang terbaik di dunia kura-kura hitam beberapa tahun ini, jadi sebaiknya dia memberikannya kepada mereka. Bagaimana bisa kaisar ini tertinggal saat membagi artefak suci? Pada saat ini, diiringi raungan, serigala hitam besar itu berlari keluar dari ruang kultifasi di lantai dua dan menyerbu ke depan Qin Fei yang. Li Chang He dan Wang Daoyuan juga berjalan keluar dari ruang kultifasi satu demi satu, tetapi mereka tidak senergi serigala hitam besar itu. Keduanya berdiri di koridor lantai dua, menatap orang-orang di bawah, ekspresi mereka sangat tenang. Namun bila diperhatikan lebih dekat, terlihat jelas ada jejak keinginan di mata mereka. Serigala hitam besar itu melirik pedang hitam dan bila panjang yang menyala-nyala, lalu mendonga dan menatap Li Chang He dan Wang Daoyuan, sambil berkata, kalian berdua tidak boleh bertarung denganku. Li Chang He dan Wang Daoyuan saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka tampaknya tidak mengatakan apa-apa, jadi mengapa mereka diperlakukan sebagai pesaing. Serigala hitam besar itu mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi menyedihkan. Dia berkata, kakak, aku telah mengikutimu melewati hidup dan mati. Bahkan jika aku tidak berkontribusi, aku tetap bekerja keras. Bahkan ketiga saudara macan hitam juga ikut andil. Kau tidak boleh melupakanku. Ekspresi menyedihkan itu hampir saja meneteskan air mata. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap dan dengan lambayan tangannya, pedang hitam dan bilah panjang yang menyala-nyala menyapu di depan Li Chang He dan Wang Daoyuan seperti kilat. Hem, Li Chang He dan Wang Daoyuan tercengang. Serigala hitam besar itu juga terkejut. Dia melirik kedua senjata dewa itu dan berteriak dengan cemas, kakak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sangat setia padamu. Langit dan bumi bisa menjadi saksiku. Qin Fei Yang mengusap dahinya dan berkata tanpa daya, baiklah, baiklah, aku tidak akan melupakanmu. Mendengar ini, serigala hitam besar itu mengerutkan kening dan berkata, artefak suci telah dibagi, apa lagi yang bisa kamu berikan padaku? Artefak sucinya sudah hilang, kau bisa menemukannya nanti. Qin Fei Yang tidak berdaya. Lalu berapa lama saya harus menunggu? Serigala hitam besar merasa dirugikan. Li Chang He melirik serigala hitam besar itu, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tuan muda, mengapa Anda tidak memberikannya kepada serigala besar terlebih dahulu? Ya ya ya. Serigala hitam besar itu segera menjadi bersemangat. Ia menganggup berulang kali ke arah Qin Fei Yang seolah sedang menumbuk bawang putih. Tidak dibutuhkan. Kalian berdua ambil saja. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Li Chang He dan Wang Daoyuan saling memandang dan dengan senang hati menerimanya. Li Chang He memilih pedang hitam, dan Wang Daoyuan memilih bilah panjang menyala. Aku bisa memberimu artefak suci, tapi bukan teknik suci. Karena menguasai terlalu banyak teknik suci mungkin bukan hal baik untukmu. Qin Fei Yang memandang ketiga saudara Black Panther dan Li Chang He dan Wang Daoyuan. Qin Dage benar. Jangan menggigit sesuatu yang tak sanggup kamu kunyah. Pahami sepenuhnya teknik suci yang kau miliki, itu akan cukup untuk kau gunakan sepanjang sisa hidupmu. Kata Teratai Api. Dipahami. Li Chang He dan Wang Daoyuan serta ketiga bersaudara Black Panther mengangguk. Faktanya, di dunia ini, tidak peduli teknik suci apapun, ada ruang untuk perbaikan. Lebih banyak belum tentu lebih baik. Kuncinya adalah esensinya. Jika seseorang mempelajari seni dewa secara menyeluruh dan berusaha keras untuk meningkatkan levelnya, pada akhirnya seni itu tetap bisa menjadi teknik pembunuhan yang mengerikan dan tak tertandingi. Kakak laki-laki. Serigala Hitam Besar itu benar-benar menangis. Cukup. Aku tidak ingin memberikannya kepadamu sekarang karena aku ingin mencarikan artefak suci yang lebih baik untukmu. Qin Fei Yang Tidak Berdaya. Lebih baik. Serigala Hitam Besar itu sedikit tertegun dan berkata, bukankah itu artefak suci yang menentang surga? Apakah Anda bersedia memberikannya kepadaku? Artefak suci yang lebih baik belum tentu merupakan artefak suci yang menentang surga. Meskipun semuanya adalah artefak suci legendaris, tetap saja ada perbedaan kekuatannya. Dan kemampuan mereka berbeda. Jadi jangan khawatir, tanah suci begitu luas, kamu pasti akan menemukan artefak suci yang cocok untukmu. Qin Fei Yang menghibur. Oke. Serigala Hitam Besar itu mengangguk. Itu benar. Qin Fei Yang tersenyum dan menoleh ke arah Li Changhe dan Wang Daoyuan, lalu berkata, sebenarnya ada alasan mengapa aku memberimu artefak suci terlebih dahulu. Hem. Keduanya menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikan tugas menggantikan tuan kota. Jadi begitu, Serigala Hitam Besar itu tiba-tiba mengerti. Mengganti penguasa kota di kota besar bukanlah perkara kecil, dan prosesnya pasti melibatkan risiko yang tidak terhitung banyaknya. Begitu terbongkar, mereka bahkan akan diburu oleh para naga. Itulah sebabnya Big Brother memberi mereka artefak suci terlebih dahulu agar mereka memiliki cukup kekuatan dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Kali ini, Serigala Hitam Besar itu tidak memiliki keluhan dalam hatinya. Tugasnya lebih penting. 2449. Namun, ketika Li Chang He dan Wang Daoyuan mendengar ini, ekspresi mereka sedikit canggung. Apakah ada masalah? Qin Fei Yang bertanya, Tuhan muda, karena Anda sangat memperhatikan kami, kami akan membantu Anda berbagi beban. Tetapi saya khawatir kemampuan saya terbatas dan saya tidak dapat melakukannya. Kata Li Chang He. Itu bagus untuk kota-kota kecil biasa, tapi penguasa kota di kota-kota besar itu lebih kuat dari kita. Saya benar-benar khawatir bahwa kami tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi kami juga akan mendatangkan banyak masalah bagi Anda. Wang Daoyuan juga mengangguk. Baik untuk mengetahui batasan diri sendiri, tetapi Anda harus percaya pada diri sendiri. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Aku akan membiarkan Jiang Dafei membantu dari samping. Dengan bantuannya, seharusnya tidak ada masalah. Namun, jika Anda benar-benar menghadapi masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, jangan bertindak gegabuh. Kirimi saya pesan dan saya akan menyelesaikannya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, matanya dipenuhi dengan semangat. Baiklah. Kami akan melakukan yang terbaik. Keduanya saling berpandangan dan mengangguk berat ke arah Qin Fei Yang. Lalu, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menerobos ke tahap awal alam sembilan surga? Qin Fei Yang bertanya, saya akan segera menerobos. Karena sejak 10.000 tahun yang lalu, aku telah berhasil mencapai tahap awal alam sembilan surga. Kata Li Chang He. Aku juga hampir sampai paling lama 2 atau 3.000 tahun. Kata Wang Daoyuan. Qin Fei Yang tertawa, 2 atau 3.000 tahun, itu hanya 2 atau 300 hari di luar, itu sangat cepat, pergilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Ya. Keduanya dengan hormat menjawab dan berbalik untuk memasuki ruang kultivasi. Qin Fei Yang juga memasuki ruang kultivasi untuk memeriksa 4 seni dewa tingkat legendaris. 4 seni bela diri ilahi tersebut adalah 9 langkah naga surgawi, tubuh emas raja cerah, seni bela diri ilahi api dan guntur, dan sirah ilahi. 9 langkah naga surgawi merupakan jenis seni ilahi tambahan, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Totalnya 9 langkah. Setiap langkah lebih kuat dari langkah sebelumnya. Ketika langkah terakhir diambil, ia dapat memanggil naga surgawi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tubuh emas raja cerah mirip dengan tubuh dewa iblis milik Mutianyang. Itu adalah seni ilahi penyelamat hidup. Saat nyawa seseorang dipertaruhkan, mengaktifkan tubuh emas raja kebijaksanaan akan memungkinkan seseorang untuk memblokir serangan yang mematikan. Seni ilahi api guntur merupakan teknik pembunuhan murni. Menggunakan api untuk memadatkan petir ilahi. Setelah memahaminya secara menyeluruh, seseorang akan dapat memanggil kolam petir, yang akan mengirimkan api dan petir dalam jumlah tak terbatas. Kolam ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ada pun armor dewa surgawi. Ini adalah seni ilahi yang murni bersifat defensif. Sama seperti formula simbol pertempuran, ia dapat berubah menjadi baju besi untuk melindungi pemiliknya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan zirah dewa surgawi, teknik ilahi api dan petir, 9 langkah naga surgawi, tubuh emas raja cerah sedikit lebih kuat. Hal ini dikarenakan tubuh emas raja cerah mampu menangkis serangan mematikan dari seorang ahli yang tingkatannya satu tingkat lebih tinggi darinya. Dengan kata lain, mengingat tingkat kultifasi kinve yang saat ini sebagai dewa penguasa sempurna, jika dia mengaktifkan tubuh emas raja cerah, dia akan mampu memblokir serangan berkekuatan penuh dari dewa penguasa sempurna tanpa mati. Namun, begitu lawannya melampaui level paragon lingkaran besar, tubuh emas raja cerah tidak akan berguna lagi. Lebih-lebih lagi, tubuh emas raja kebijaksanaan juga memiliki batas. Tubuh itu hanya dapat diaktifkan sekali sehari. Meskipun ada batasannya, itu memang merupakan teknik rahasia langka yang dapat menyelamatkan nyawa. Langsung, kinve yang mulai bermeditasi dalam pengasingan. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun telah berlalu di kastil kuno itu. Kinve yang akhirnya menguasai empat seni ilahi yang legendaris. Namun, ia baru menguasainya. Jika ia ingin memahami makna sebenarnya dibaliknya, ia masih membutuhkan banyak waktu. Namun setidaknya sekarang, dia memiliki beberapa kartu truf lagi di tangannya. Sepuluh tahun di kastil kuno hanyalah satu hari di luar. Kinve yang tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah mengubah penampilannya, dia meninggalkan kastil kuno bersama Cao Dayuan dan muncul di kamar pribadi. Sehari berlalu, pelayan restoran Fenghua tidak datang ke ruang pribadi sekalipun. Karena bagi orang biasa, menginap di restoran bisa sepuluh hari hingga setengah bulan, apalagi satu atau dua hari. Kinve yang tidak tinggal lama di restoran Fenghua. Setelah membayar tagihan, dia kembali ke istana Dewanaga. Perjalanannya sangat lancar. Ketika Cao Dayuan melewati alun-alun, Yezong tidak bertanya. Namun, ketika Kinve yang kembali ke lembah, dia melihat seekor ular piton salju tergeletak di tepi kolam di lembah. Sedangkan pemuda itu, ia masih berbaring di kepala ular piton salju dengan sebatang rumput hijau di mulutnya. Kedua tangannya berada di atas kepalanya sambil memejamkan mata dan tertidur. Pakaian di tubuhnya compang kemping. Sekilas orang akan mengira dia seorang pengemis kecil. Kinve yang tertegun sejenak. Dia mengambil pil bentuk ilusi dan berubah kembali ke penampilan Libuer. Kultifasinya masih ditekan ke tingkat Dewa Perang. Dia menatap pemuda itu dan tersenyum, kapan kamu datang. Pemuda itu perlahan membuka matanya, melirik Kinve yang, dan berkata, kamu datang pagi-pagi sekali. Kamu sangat sibuk, kamu menghilang pagi-pagi sekali. Aku berbeda darimu. Anda adalah kepala balai penegakan hukum saat Anda masuk. Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Sedangkan aku, aku harus mengandalkan usahaku sendiri. Kinve yang menggelengkan kepalanya. Rasanya cukup asam. Pemuda itu terkekeh, duduk, dan bertanya, apakah kamu tertarik pergi ke balai penegakan hukum? Pergi ke balai penegakan hukum. Kinve yang tercengang. Ya, orang-orang di olah penegakan hukum semuanya terlalu bosan, jadi saya ingin mencari seorang kenalan untuk pergi ke olah penegakan hukum untuk mengobrol dengan Tuan Muda ini. Tuan Muda ini memikirkannya, dan tampaknya hanya keolah satu-satunya orang yang sedikit ku kenal. Itulah sebabnya aku datang mencarimu. Kata pemuda itu. Di mana saya punya waktu untuk mengobrol dengan Anda. Kinve yang tersenyum pahit. Dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Di samping itu, dia datang ke Istana Dewanaga untuk sebuah misi, bukan untuk bermain. Pemuda itu sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Kinve yang akan menolak, dan berkata, kesempatan ini sangat langka. Lupakan. Saya masih lebih suka tinggal di sini dan berkultivasi dengan tenang. Kinve yang menggelengkan kepalanya. Latar belakang orang ini tidak diketahui. Sebaiknya jaga jarak. Baiklah. Pemuda itu melambaikan tangannya dan menghentakkan kakinya pelan. Ular piton salju yang tergeletak di tanah segera terbang ke udara. Tunggu. Kinve yang tiba-tiba menghentikan pemuda itu dan bertanya, bagaimana kamu dan Longsun menyelesaikannya. Tidak banyak. Aku baru saja mengembalikan batu takdir ilahi kepadanya, lalu dia mengabaikanku. Kata pemuda itu. Sesederhana itu. Kinve yang tercengang. Seberapa rumit menurutmu? Pria muda itu bertanya. Kinve yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang yang kuat memang berbeda. Namun, benarkah hanya itu saja? Pemuda itu tidak memperhatikan Kinve yang lagi. Ular piton salju membawa pemuda itu dan melesat ke langit lalu segera menghilang. Chao Dayuan di samping menarik kembali pandangannya dan bergumam, mengapa aku merasa ada yang salah dengan pemuda ini? Kinve yang tertegun dan bertanya, ada apa? Dia orang yang kuat, tapi dia malah datang mencarimu dan menunggu begitu lama hanya untuk menemukan seseorang untuk diajak ngobrol. Apakah dia tidak bosan? Kata Chao Dayuan. Kinve yang tersenyum tipis, mungkin dia benar-benar merasa bosan. Dia tidak percaya bahwa pemuda ini mempunyai maksud tertentu terhadapnya. Karena di Istana Dewa Naga, kecuali Chao Dayuan, tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas aslinya. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar berdering. Kinve yang mengerutkan kening, memasuki gua dan mengeluarkan kristal gambar. Dua bayangan segera muncul. Itu adalah Jiangdafei dan Fan Yunsang. Kinve yang tertegun, menatap Fan Yunsang dan berkata, mengapa kamu masih di kota Naga Suci? Tidak mudah untuk datang ke kota Naga Suci, tentu saja saya harus bermain selama beberapa hari lagi. Fan Yunsang tertawa. Kinve yang terdiam, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bicaralah, apa yang kamu cari dariku? Wajah Fan Yunsang berubah serius dan berkata, Tuan muda, misinya ada di sini. Kinve yang segera mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, misi apa lagi yang ada. Jiangdafei berkata, tentu saja misinya adalah memasuki Istana Dewa Naga. Berbicara. Kinve yang mendesah tak berdaya. Kalau saja dia tahu akan ada begitu banyak masalah di Tanah Suci, dia pasti akan bersembunyi di wilayah utara untuk berkultivasi. Itu semua salahnya sendiri. Mengapa dia datang ke sini terburu-buru? Kedua misi ini sangat sulit, Anda harus siap secara mental. Pertama-tama, misi pertama adalah mendapatkan Batu Takdir Istana Dewa Naga. Kata Jiangdafei. Batu Takdir. Kinve yang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal. Jiangdafei tersenyum malu. Kami baru saja menerima pesanan. Sungguh menyebalkan. Kinve yang mengusap dahinya. Apa yang salah? Keduanya menatap Kinve yang dengan curiga. Jika saja kau memberitahuku dari awal, mungkin aku sudah mendapatkan Batu Takdir dari pemuda itu. Tapi sekarang, dia telah mengembalikan Batu Takdir ke Istana Dewa Naga. Kata Kinve yang. Meskipun pemuda itu mungkin tidak memberikannya, itu masih lebih mudah daripada merebutnya dari Istana Dewa Naga. Mendengar ini, Fan Yunzang dan Jiangdafei saling berpandangan dan tersenyum tak berdaya. Kinve yang berkata tanpa daya, karena kamu mengatakan misi pertama, pasti ada misi kedua. Cepat beritahu aku. Jiangdafei berkata, misi kedua adalah membujuk Yezong untuk bergabung dengan Istana Pembantai Naga. Membujuk Yezong. Bergabung dengan Istana Pembunuh Naga. Kinve yang tertegun dan berkata dengan marah, apakah kamu bercanda? Istana Dewa Naga diciptakan oleh Yezong. Dari sini, dapat dilihat betapa setianya dia kepada para naga. Bagaimana kita bisa membujuknya untuk bergabung dengan Istana Pembantai Naga? Lebih baik kalau kita bisa membujuknya. Karena Yezong terlalu kuat, sebanding dengan empat penguasa Istana Pembunuh Naga. Jika dia bergabung, kekuatan Istana Pembunuh Naga akan meningkat beberapa kali lipat. Jika kita tidak dapat membujuknya, kita dapat mengendalikan atau membunuhnya. Singkatnya, jika dia tidak dapat digunakan oleh kita, kita harus menyingkirkannya. Kata Jiangdafei. Kontrol. Menyingkirkannya. Mulut Kinve yang berkedut. Dia menatap Jiangdafei dengan marah dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, lakukan saja. Jika aku punya kemampuan untuk melakukan itu, apakah aku masih perlu merepotkanmu, Tuan Muda. Jiangdafei tersenyum pahit. Kinve yang memutar matanya, menggelengkan kepalanya, dan mendesah, ini adalah misi yang mustahil. Kami tahu itu sulit. Tetapi kami percaya Anda bisa melakukannya, Tuan Muda. Keduanya tertawa. Apakah kau benar-benar mengira aku dewa yang maha kuasa? Kinve yang terdiam. Dapat dikatakan bahwa membujuk Yezong untuk bergabung dengan Istana Pembantai Naga jauh lebih sulit daripada merebut batu takdir ilahi. Mereka benar-benar tahu cara memberinya masalah. Tunggu. Kinve yang tiba-tiba mengangkat alisnya dan menatap mereka berdua, tiga Tuan Muda lainnya juga memiliki misi yang sama. Ya. Jadi, Anda memiliki keunggulan bawaan. Karena Yezong sekarang berada di Istana Dewa Naga di utara. Pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Keduanya tertawa. Ayo. Kinve yang memutar matanya. Jelas itu masalah besar, dan pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Cara yang bagus untuk mengatakannya. Saya sudah memberi tahu Anda misinya. Luangkan waktu Anda untuk merencanakan. Setelah mereka berdua selesai berbicara, bayangan itu menghilang. Karena mereka mempunyai pirasat, jika mereka meneruskannya, Tuan Muda pasti akan murka. 2.450 Kinve yang juga menyimpan kristal citra dan bersandar ke dinding dengan alisnya yang bertautan erat. Chao Dayuan, yang berada di sampingnya, bahkan semakin ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Istana Pembunuh Naga akan memberikan Kinve yang tugas seperti itu. Mari kita bicarakan tentang Batu Takdir terlebih dahulu. Itulah hal yang mengendalikan kehidupan semua orang di Aula Dewa Naga. Mengendalikan Batu Takdir sama halnya dengan mengendalikan Aula Dewa Naga. Demi Batu Takdir, bahkan Longzun datang sendiri, yang menunjukkan betapa pentingnya Batu Takdir itu. Lalu ada Yezong. Baik dari segi kekuatan maupun status, orang ini merupakan salah satu yang teratas di Tanah Suci. Mereka sebenarnya ingin membujuknya untuk bergabung dengan Istana Pembunuh Naga. Bahkan Istana Pembunuh Naga sudah mempunyai niat untuk menyingkirkannya. Menakutkan. Benar-benar mengerikan. Semenjak dia mengikuti Kinve yang, dia menghadapi semakin banyak hal yang menakutkan. Dia semakin gelisah setiap hari. Fiuh. Tiba-tiba, Kinve yang menarik napas dalam-dalam. Cao Dayuan segera menatap Kinve yang dan bertanya, kau tidak benar-benar akan menerima tugas ini, kan? Jika tidak, Kinve yang meliriknya dan berkata, meskipun ada dua tugas, sebenarnya hanya satu. Apa maksudmu? Cao Dayuan tercengang. Batu Takdir sekarang seharusnya berada di tangan Yezong. Selama kita bisa membujuknya untuk bergabung dengan istana pembunuh Naga, Batu Takdir tentu akan berada di tangan kita. Kata Kinve yang. Cao Dayuan mengerutkan kening dan berkata, belum tentu, mungkin Longsun mengambilnya kembali. Itu lebih baik. Kinve yang berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Cao Dayuan bingung. Jika Longsun benar-benar mengambil kembali Batu Takdir, itu berarti Longsun tidak terlalu percaya pada Yezong. Dan inilah kesempatan kita. Kinve yang tersenyum tipis. Dipahami. Cao Dayuan mengangguk. Jika Longsun benar-benar tidak mempercayai Yezong, maka ini merupakan terobosan. Asal mereka mencoba berunding dengan Yezong, mereka mungkin bisa meyakinkannya. Kinve yang berkata, pemuda itu seharusnya tidak pergi jauh. Pergi dan tanyakan padanya siapa yang memiliki Batu Takdir ilahi. Baiklah. Cao Dayuan mengangguk. Ingat, jangan mencoba sesuatu yang aneh, atau kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Kinve yang memperingatkan. Bagaimana mungkin aku berani punya pikiran sekarang? Cao Dayuan tersenyum pahit. Kinve yang berkata, baiklah kalau begitu, cepat pergi dan cepat kembali. Setelah berkata demikian, dia pun memasuki istana. Cao Dayuan melirik ke tempat di mana Kinve yang menghilang, lalu berbalik dan berlari keluar dari gua. Namun, tepat saat Cao Dayuan hendak meninggalkan gua, Kinve yang muncul lagi. Dia mengaktifkan seni penyembunyian dan mengikuti Cao Dayuan keluar. Ketika dia meninggalkan gua dan terbang ke langit, dia langsung melihat ular piton salju. Ular piton salju terbang perlahan menuju kedalaman istana Dewanaga. Pemuda itu duduk di atas kepala dengan malas, mengagumi pemandangan di bawahnya. Cao Dayuan juga sedang melihat pemuda dan ular piton salju itu saat ini. Kinve yang menarik kembali pandangannya dan menatap Cao Dayuan, sedikit mengernyit. Mengapa dia tidak mengejarnya? Cao Dayuan tidak memperhatikan Kinve yang dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Jadi bagaimana jika itu adalah artefak dewa yang menentang surga? Memangnya kenapa kalau itu istana pembunuh naga? Di depan naga, dia tetap seekor semut. Mengikuti naga adalah pilihan paling bijaksana. Tiba-tiba, Cao Dayuan bergumam dan menundukkan kepalanya untuk melihat gua itu. Senyum dingin terpancar di matanya, lalu dia berbalik dan melihat ke arah pintu masuk. Kemudian, dia mengaktifkan altar teleportasi. Mendesah Kinve yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia melangkah maju, meraih Cao Dayuan, dan menghilang tanpa jejak. Di kastil, melihat Kinve yang yang kecewa berdiri di hadapannya, wajah Cao Dayuan penuh dengan kepanikan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah orang ini pernah datang ke istana sebelumnya? Awalnya aku pikir aku bisa percaya padamu sekarang, tapi aku tidak menyangka kau masih ingin mengkhianatiku. Kinve yang menghela nafas. Tidak-tidak. Cao Dayuan buru-buru melambaikan tangannya. Lalu mengapa kau mengaktifkan altar itu? Dan tadi, kata-kata yang kau ucapkan pada dirimu sendiri, jangan bilang kau berbicara dalam tidurmu. Kata Kinve yang. Saya salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tubuh Cao Dayuan menegang. Dia buru-buru berlutut di tanah dan memohon. Apa yang salah? Pada saat ini, Huoyi dan teratai api berlari masuk dan melihat pemandangan ini dengan bingung. Kinve yang menatap mereka berdua dan menggelengkan kepalanya, benar saja, orang yang tidak berada di bawah kendaliku tidak akan pernah bisa dipercaya. Mendengar ini, mereka berdua mengerti. Cao Dayuan bahkan lebih panik. Dia ingin pergi menemui Yezong untuk memberitahunya dan berpikir tidak akan ada masalah. Karena dia melihat Kinve yang pergi ke istana dengan matanya sendiri. Lebih-lebih lagi. Setelah periode waktu bersama ini, dia juga merasakan bahwa Kinve yang mulai mempercayainya. Namun ia tidak pernah menyangka orang ini akan begitu berhati-hati dan tertangkap basah. Ada pepatah bagus yang mengatakan, kepintaran bisa jadi kesalahan, dan Anda adalah orang seperti itu. Kamu tidak berhak berbuat trik di hadapanku. Niat membunuh terpancar di mata Kinve yang Jangan. Aku benar-benar salah. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku janji, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Saya mohon padamu. Cao Dayuan memohon berulang kali. Kepalanya juga terus membentur tanah dengan keras, menimbulkan suara dentuman keras. Setelah beberapa pukulan, kulit dahinya terluka dan darah mengalir keluar. Namun tak seorang pun bersimpati padanya. Kinve yang berkata dengan acu-ta'acu, karena kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya. Bunuh dia. Teratai api menganggup dan menamparkan kepala Cao Dayuan. Bajingan, aku akan bertarung denganmu. Cao Dayuan sangat marah hingga menjadi gila. Tiba-tiba dia berdiri dan memeluk Kinve yang, dan aura penghancur segera keluar dari tubuhnya. Kamu masih ingin menghancurkan diri sendiri. Teratai api tertawa sinis, kelima jarinya seperti cakar elang, mencengkram kepala Cao Dayuan dan meremasnya dengan kuat. Ah! Dengan teriakan memilukan, kepala Cao Dayuan langsung meledak seperti semangka. Setelah itu, teratai api melambaikan tangannya lagi, kekuatan suci melonjak keluar, dan tubuhnya juga hancur. Sayang sekali. Kinve yang melihat noda darah di tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Noda darah ini tentu saja berasal dari teratai api yang meremas kepala Cao Dayuan dan memercikannya ke tubuhnya. Huo Yi berkata dengan nada meremehkan, dia hanya seekor semut, apa yang perlu dikasihani. Jika dia bisa lebih patuh, aku bahkan mungkin memberinya beberapa keuntungan. Sekarang sudah bagus. Hidupnya telah hilang. Di masa depan, saat aku keluar masuk istana Dewanaga, aku harus mencari orang lain. Sungguh merepotkan. Kinve yang menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari istana. Ia pergi ke halaman untuk membersihkan noda darah di tubuhnya, lalu berganti pakaian bersih. Huo Yi tiba-tiba berkata, Kinve yang, biarkan aku jalan-jalan. Setelah sekian lama menyendiri, tulang-tulangku hampir berkarat. Anda, Kinve yang tercengang. Apa yang salah? Tidak bisakah? Setidaknya saat ini, aku juga berada di tahap awal alam abadi. Itu hanya kuil Dewanaga. Itu seperti halaman belakang rumahku sendiri. Huo Yi tersenyum meremehkan. Tapi Yezong, Kinve yang mengerutkan kening. Kultifasi spesifik Yezong masih belum diketahui. Bagaimana jika dia lebih kuat dari Huo Yi? Jika dia ketahuan, Huo Yi akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir. Saya akan menghindarinya. Apakah kamu tidak ingin menjara istana Dewanaga? Saya akan memeriksa situasinya terlebih dahulu untuk Anda. Huo Yi tersenyum nakal. Kinve yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, Baiklah kalau begitu, pergilah temui pemuda itu dan tanyakan padanya siapa yang memiliki batu takdir ilahi. Anak muda. Huo Yi tertegun, lalu berkata, Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Seperti apa rupanya? Kinve yang melambaikan tangannya dan memadatkan citra pemuda itu, sambil berkata, dia sekarang adalah kepala balai penegakan hukum. Dia juga sangat kuat, setara dengan Yezong. Mengerti. Huo Yi menganggup dan menelan pil bentuk ilusi, berubah wujud menjadi Cao Dayuan. Kultifasinya juga ditekan ke tingkat yang sama seperti Cao Dayuan. Bagus. Itu bahkan lebih sempurna. Kinve yang terkekeh dan mengirim Huo Yi keluar. Kin Dage, batu takdir ilahi telah jatuh ke tangan Longsun dan Yezong. Apakah mereka akan mengetahui bahwa kamu telah melanggar kontrak takdir? Tanya Teratai Api. Kinve yang menggelengkan kepalanya dan berkata, selama mereka tidak menyelidiki dengan sengaja, mereka seharusnya tidak mengetahuinya. Lagi pula, ada begitu banyak orang di Istana Dewanaga. Teratai Api berkata dengan cemas, tapi bagaimana jika mereka menyelidikinya? Kita lihat saja nanti. Kinve yang tersenyum tipis. Sekarang setelah dia tahu apa misinya, dia tidak terlalu memedulikannya. Karena meskipun dia tidak berada di Istana Dewanaga, dia masih bisa menemukan kesempatan untuk berinteraksi dengan Yezong. Asalkan kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kata Teratai Api sambil tersenyum. Kinve yang tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan pergi berkultivasi. Aku harus menerobos ke tahap setengah Dewa Transcendent sesegera mungkin, atau serigala bermata putih akan menertawakanku lagi. Oke. Teratai Api mengangguk. Kemudian, dengan bantuan Teratai Api, dia meminum pil nirwana ilahi dan membuka pintu potensi, lalu mengasingkan diri di ruang kultivasi untuk menerobos ke tahap setengah Dewa Transcendent. Setelah mencapai kesempurnaan Agung Raja Dewa, kecepatan pemurnian Batu Jiwa Kinve yang meningkat pesat. Sekarang, dia bisa memurnikan sekitar 1150 Batu Jiwa sehari. Dan agar seorang Dewa Raja Kesempurnaan Agung bisa menerobos ke setengah langkah Dewa Transcendent, ia perlu memurnikan 8 miliar Batu Jiwa. Setelah menghitung, itu akan memakan waktu lebih dari 19 ribu tahun. Mendekati 20 ribu tahun. Sungguh angka yang mengerikan. Khususnya bagi Kinve yang, menghabiskan hampir 20 ribu tahun untuk menerobos ke alam baru lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Tapi untungnya, ini dihitung berdasarkan waktu di luar ruangan. Menurut perhitungan 10 tahun per hari di kastil kuno, 19 ribu tahun sama dengan 1.900 hari. Dengan kata lain, itu sedikit lebih dari 5 tahun. Namun jika dibandingkan dengan serigala bermata putih, ia masih kalah. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ini adalah takdir. Siapa yang memintanya untuk bernasib sial seperti itu? Bekerja keras untuk berkembang. Bekerja keras adalah jalan keluarnya. Di hari yang sama, seorang wanita tua berjubah merah memasuki kota Nagasuchi. Ia memegang tongkat dan berjalan pincang. Tubuhnya membungkuh, tetapi matanya tanpa sengaja mengamati orang-orang yang lewat. Ada cahaya putih susu di matanya. Di samping wanita tua itu ada seorang pria parubaya berusia 40-an. Ibu, berjalanlah pelan-pelan. Pria parubaya itu berbisik kepada wanita tua berjubah merah sambil menopangnya. Tampaknya mata orang-orang yang datang dan pergi di sekitar mereka juga berkedip-kedip dengan gumpalan cahaya. Tiba-tiba, pria parubaya itu berkata, Yang mulia, apakah anda yakin bahwa rumah tuan kota-kota Nagasuchi dirampok oleh Kin Feiyang? Selain dia, siapa lagi yang punya nyali? Aku benar-benar tidak menyangka dia akan datang ke kota Nagasuchi sebelum kita. Wanita tua berjubah merah itu mendengus diam-diam. Orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Aku ingin tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Pria parubaya itu mendesah, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan cara untuk memancingnya keluar. Kita pergi ke gedung Fenghua dulu, lalu kamu pergi ke Istana Dewa Naga dan beritahu Yezong untuk tidak bertindak gegabuh sebelum aku bertindak. Wanita tua berjubah merah itu berkata dalam hati, Yang mulia, ini tidak pantas. Kita semua tahu bahwa alasan mengapa Lord Longzoon memintanya untuk memimpin Istana Dewa Naga di utara adalah agar dia dapat menyelesaikan masalah ini. Pria parubaya itu menyampaikan suaranya, tampak sedikit malu. Saya tidak membutuhkannya. Saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya sendiri. Dia hanya perlu membantuku dari samping. Saat kita pergi ke Istana Dewa Naga, sampaikan kata-kata ini kepadanya sebagaimana adanya. Kata wanita tua berjubah merah. Baiklah. Pria parubaya itu mengangguk sebagai jawaban, sedikit ekspresi tak berdaya terlihat di antara alisnya. Putri ini terlalu bersemangat untuk menjadi kuat, itu mungkin bukan hal yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.